Di tengah hutan lebat, Zichen dan Wang Sianer melarikan diri dengan kecepatan penuh. Di atas hutan lebat, ahli alam Zephir mengejar mereka. Serangan dahsyat menghujani, bertekad untuk membunuh mereka berdua. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, mereka berdua tidak dapat melakukan apapun. Merupakan suatu keajaiban bahwa mereka masih hidup. Wuih! Kaki Wang Sianer bersinar dengan cahaya merah, menyelamatkan Zichen dari kematian berkali-kali. Ledakan! Jejak telapak tangan yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi jatuh dengan tekanan yang tak ada habisnya. Jejak telapak tangan hampa langsung muncul di hutan lebat. Rumput dan pepohonan semuanya hancur, dan jejak telapak tangan kosong tertanam di hutan lebat. Targetnya adalah aku, kau harus pergi, kata Zichen dengan suara pelan saat ia merasa Wang Sianer tak sanggup bertahan lebih lama lagi di lampu merah itu. Mengapa kamu baru mengatakan ini sekarang? Wang Sianer memarahi, tetapi dia tidak menyerah pada Zichen. Jika terus seperti ini, kita semua akan mati. Kau memiliki status bangsawan, mengapa kau ingin mati bersama orang biasa sepertiku? Kata Zichen. Bah, siapa yang akan mati bersamamu? Teruslah bermimpi. Wang Sianer meludah dan berkata, kita tidak akan mati. Mereka telah menyebabkan keributan besar. Orang-orang di kota Yunsia pasti tahu. Kita hanya perlu bertahan sampai mereka datang. Tapi berapa lama kita bisa bertahan? Zichen tersenyum getir. Wang Sianer tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Siapa yang tahu kapan bala bantuan akan datang? Ledakan. Saat kecepatan mereka melambat, telapak tangan mereka bersentuhan. Keduanya terbang ke depan dengan tiba-tiba, dan energi yang tak terbatas menghantam tubuh mereka. Wang Sianer masih baik-baik saja, tetapi Zichen tidak. Darah di tubuhnya mengalir deras, dan dia memuntahkan darah. Dia terkejut. Hanya dengan satu sapuan saja sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Jika dia benar-benar menerima pukulan dari pihak lain, dia mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Ledakan. Jejak telapak tangan lainnya jatuh. Aura melonjak, dan energi tak terbatas bergulir. Mereka berdua berlari menyelamatkan diri. Pada saat ini, mereka berdua berlari menembus hutan. Mereka melewati pegunungan dan sungai. Meskipun kecepatan mereka tinggi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ahli alam angin. Pegunungan dan sungai bagaikan tanah datar bagi ahli alam angin. Ledakan. Zichen sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia tertabrak. Singkatnya, Zichen telah batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Luka-lukanya sangat serius. Kalau bukan karena fisiknya yang kuat dan pasokan energi yang konstan ke jantungnya, dia pasti sudah lama meninggal. Adapun Wang Sianer, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada darah di sudut mulutnya, dan kecepatannya telah melambat secara signifikan. Zichen sudah menasihatinya untuk pergi, tetapi dia bersikeras untuk tidak pergi. Zichen tidak berdaya. Keduanya telah terbang ke puncak gunung. Pada saat ini, ahli Ras Zefir tampaknya telah kehilangan kesabarannya dan meluncurkan serangan terkuatnya. Dalam sekejap, cahaya terang menyala saat jejak telapak tangan raksasa muncul, menutupi langit dan menutupi bumi. Ruang terdistorsi saat jejak telapak tangan itu jatuh. Ledakan. Terjadi ledakan saat seluruh puncak gunung hancur oleh jejak telapak tangan. Batu-batu beterbangan kemana-mana, dan awan debu muncul. Zichen dan Wang Sianer menanggung beban jejak telapak tangan. Salah satu dari mereka memancarkan cahaya merah, sementara yang lain memancarkan cahaya hitam. Keduanya jatuh dari puncak gunung. Ini adalah sungai pegunungan. Ada sungai yang bergolak di dalamnya, dan sangat dalam. Dengan dua cipratan, Zichen dan Wang Sianer jatuh ke sungai dan mengalir ke hilir. Huff! Mereka masih hidup. Pakar Ras Zephyr mendengus dan terbang menuruni sungai. Pada saat yang sama, ia memerintahkan, kirim rok untuk mencari di sepanjang jalan. Jika mereka masih hidup, aku ingin melihat mereka. Jika mereka sudah mati, aku ingin melihat mayat mereka. Iya. Di Roks, banyak pria berpakaian hitam menanggapi. Mereka menunggangi Roks dan mengejar mereka di sepanjang sungai. Zichen sudah terluka parah. Meskipun cahaya hitam membantunya menangkis serangan terakhir, dia masih merasa seolah-olah tulang-tulangnya akan meledak. Seluruh tubuhnya hampir hancur. Semua organ dalamnya bergeser, dan retakan muncul di sana. Dia hampir hancur. Jika bukan karena energi perak yang menyembur keluar dari hatinya pada saat kritis untuk melindungi organ dalamnya, Zichen pasti sudah mati. Namun, saat ia jatuh ke sungai gunung, ia pingsan karena luka seriusnya. Wang Sianer juga tidak dalam kondisi yang baik. Sebelumnya, dialah yang menghalangi serangan ahli Ras Zephyr. Dengan serangan terakhir, pertahanannya langsung hancur. Ketika dia jatuh ke aliran sungai gunung, meskipun dia tidak pingsan, dia masih terluka parah. Dia menggunakan seluruh tenaganya yang tersisa untuk mengikat dirinya dan Zichen bersama-sama. Pada akhirnya, dia pingsan dan membiarkan mereka berdua mengalir ke hilir. Selama periode ini, mereka berdua terus bersentuhan dengan bebatuan gunung. Banyak luka muncul di tubuh mereka, dan luka-luka mereka bahkan lebih serius. Ini adalah sungai besar yang panjangnya beberapa ratus mil. Mengikuti sungai untuk menemukan mereka berdua adalah proyek besar. Zichen tidak sadarkan diri. Ia dalam kondisi kacau. Saat ia mengalir ke hilir, ia terkadang terjaga dan terkadang tidak sadarkan diri. Energi perak di hatinya menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Dua hari kemudian, Zichen sekali lagi menabrak batu besar dan benar-benar terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat aliran air yang deras. Zichen tersedak. Dia mengepakkan tangannya dengan liar, ingin mengapung ke permukaan. Namun, dia merasa ada beban di pinggangnya, seolah-olah ada seseorang di sana. Menunduk, dia melihat Wang Sian, air berbaring dengan tenang di bawahnya seperti putri tidur. Keduanya terhubung erat oleh pita merah. Itu dia, Zichen tersentuh. Ia kembali mengepak-ngepakkan permukaan air. Tangannya terus merai-rai di dalam sungai. Setelah beberapa saat, Zichen akhirnya meraih sebuah batu tajam. Namun, sebelum ia sempat mengerahkan tenaga, batu itu terlepas dari tepi sungai. Zichen dan Wang Sian, air kembali jatuh ke dalam air. Hal ini terulang sebanyak empat hingga lima kali. Zichen akhirnya meraih sebuah batu besar. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik Wang Sian, air terlebih dahulu. Akhirnya, ia memanjat dengan susah payah. Ada lebih dari selusin luka di tangannya. Semuanya disebabkan oleh batu dan mengeluarkan banyak darah. Perut Wang Sian air sedikit membuncit. Dia tampak terlalu banyak minum air sungai. Kulitnya pucat karena basah kuyup oleh air sungai. Pakaian merahnya menempel di kulitnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang seksi. Tidak baik, napasnya terputus-putus. Nyawanya dalam bahaya. Zichen melepaskan tangannya dari hidung wanita itu dan berseru. Setelah itu, dia tidak peduli dengan jarak antara pria dan wanita. Dia mengulurkan tangan dan menekan perut wanita itu. Sekali, dua kali, tiga kali. Zichen mengerahkan banyak tenaga. Hah. Wang Sian air mulai memuntahkan air. Setelah batuk beberapa kali, napasnya menjadi cepat. Dia membuka matanya sedikit dan tampak seperti sedang bangun. Zichen menghela napas lega. Hal terburuk tidak terjadi. Menatap Wang Sian air, matanya dipenuhi kekhawatiran. Kau sudah bangun. Wang Sian air membuka matanya sedikit. Tanpa berkata apa-apa, dia pingsan lagi. Zichen tidak berdaya. Dia hanya bisa menggendongnya. Mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Pakaian Wang Sian air basah kuyuk dan menempel di kulitnya. Saat ini, dia sedang digendong oleh Zichen. Pakaian merah tipisnya tidak bisa menutupi apapun. Mereka berdua telanjang. Sepanjang jalan, Zichen sangat berhati-hati. Kadang-kadang, dia bisa mendengar suara burung rok. Kecepatannya jauh lebih cepat. Setelah beberapa jam, Zichen melihat sebuah desa pegunungan kecil yang familiar. Ini, mata Zichen berbinar. Tempat ini sangat familiar. Hanya ada beberapa lusin keluarga. Di pintu masuk desa pegunungan, banyak anak-anak sedang bermain. Beberapa wanita sedang menenun pakaian. Beberapa petani tua kembali dari ladang sambil membawa cangkul. Di bawah matahari terbenam, bayangan mereka memanjang. Kedatangan Zichen tentu saja menarik perhatian banyak orang. Inikah pahlawan muda? Pahlawan muda sudah ada di sini. Semua orang, datang dan lihatlah. Pahlawan muda sudah kembali. Seseorang mengenali Zichen dan berseru. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka maju ke depan. Banyak petani tua juga meletakkan cangkul mereka dan berjalan menuju Zichen. Oh, oh, kakak Hiro kembali. Kakak Hiro kembali. Dia bahkan membawa seorang kakak perempuan yang cantik. Banyak anak-anak maju dan mengelilingi Zichen. Mereka terus melompat dan bersorak. Pahlawan muda, apa yang terjadi? Lelaki tua di desa itu mendengar berita itu dan berjalan keluar. Ketika dia melihat Zichen yang penuh luka dan kecantikan di lengannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kita kembali ke desa dulu. Ayo pergi. Melihat Zichen tidak bisa bicara, lelaki tua itu buru-buru berkata. Kemudian, sekelompok orang berjalan menuju desa. Kembali di desa, Zichen minum tiga mangkuk besar air sebelum dia mulai terengah-engah. Pada saat ini, banyak penduduk desa mendengar berita itu dan bergegas datang. Mereka semua berada di luar rumah lelaki tua itu. Lelaki tua itu adalah kepala desa dan sangat dihormati. Zichen ada di rumahnya dan Wang Xian, air telah menetap. Pahlawan muda, apa yang terjadi? Tanya lelaki tua itu dengan khawatir. Paman, tolong ambilkan aku makanan. Kami sedang dikejar musuh. Kami tidak bisa tinggal di sini. Kami akan melibatkanmu. Zichen berkata dengan cemas sambil memakan dendeng. Kata-katanya agak tidak jelas. Orang tua itu mendengarnya dua kali sebelum dia mengerti. Apakah mereka adalah teman-teman orang yang terakhir kali? Orang tua itu sangat gugup. Tidak, dia musuhku. Zichen berkata jujur. Dia sudah menghabiskan dendengnya, tetapi dia hanya setengah kenyang. Pria bertopeng itu terakhir kali sangat kejam dan telah meninggalkan bayangan di hati penduduk desa. Mendengar bahwa itu bukan mereka, lelaki tua itu menghela nafas lega dan berkata, untung saja itu bukan mereka. Kalian semua terluka sekarang dan yang satu lagi tidak sadarkan diri. Kemana kalian bisa pergi? Saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa melibatkan Anda. Apa yang kau bicarakan? Pahlawan muda, nyawa kami diselamatkan olehmu. Sekarang kau dalam bahaya, kami tidak bisa hanya melihatmu mati. Orang tua itu sedikit marah. Paman, kamu tidak mengerti. Musuh-musuhku sangat kuat dan mereka memiliki banyak orang. Mereka lebih dari seratus kali lebih kuat daripada pria bertopeng terakhir kali. Zichen tidak ingin melibatkan mereka. Dia hanya ingin mengambil beberapa makanan dan pergi. Pahlawan muda, aku setuju untuk membiarkanmu pergi, tetapi mereka tidak mau. Meskipun kami manusia biasa, kami bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Kau adalah dermawan desa Kingsui, jadi kami tidak akan membiarkanmu mati. Orang tua itu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Mendengar berita kedatangan Zichen, semua penduduk desa berbondong-bondong datang. Mengetahui bahwa Zichen terluka, banyak dari mereka membawa barang-barang mereka sendiri. Ada yang membawa telur, ada yang membawa dendeng, ada yang membawa ayam, dan di antara mereka, tukang daging membawa setengah kipas igababi. Melihat kepala desa keluar, banyak penduduk desa mulai berbicara. Kepala desa, bagaimana keadaan pahlawan muda itu? Kudengar lukanya sangat serius. Telur-telur ini untuk pemulihannya. Kepala desa, aku punya dendeng di sini. Berikan pada pahlawan muda. Saya punya seekor kelinci liar di sini. Saya baru saja menangkapnya pagi ini. Rebuslah untuk pahlawan muda itu agar ia bisa cepat pulih. Pergi sana, apa istimewanya kelinci liar? Aku penggemar berat igababi di sini. Igababi pasti baik untuk tubuh. Rebus menjadi sup igababi dan minumlah sekaligus. Lukanya pasti akan cepat pulih. Melihat kepala desa keluar, penduduk desa berkata dengan khawatir. Kepala desa melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. 102. Karena kedatangan Zichen, semua penduduk desa berkumpul di desa kecil. Melihat orang yang keluar, mereka bertanya tentang luka-luka Zichen dengan khawatir. Teman-teman, pahlawan muda itu terluka parah dan dikejar oleh musuh-musuhnya. Dia takut akan melibatkan kita dan ingin segera pergi. Bagaimana menurut kalian? Kepala desa berdiri di pintu dan berkata kepada penduduk desa yang sedang memelihara ayam dan bebek. Apa, pahlawan muda itu ingin pergi? Itu tidak akan berhasil. Omong kosong apa ini, pahlawan muda itu telah menyelamatkan hidup kita semua. Sekarang seseorang ingin membunuhnya, bagaimana kita bisa melihatnya mati? Kita harus membantunya. Kita tidak bisa membiarkan pahlawan muda itu pergi. Dia sudah terluka parah dan membawa seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Jika kita membiarkannya pergi, bukankah kita akan mengirimnya ke kematiannya? Kami, penduduk desa Kingsui, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita tidak bisa membiarkan pahlawan muda itu pergi. Semua penduduk desa angkat bicara. Beberapa bahkan ingin masuk dan mengunjungi sang pahlawan muda. Kepala desa, jika kamu membiarkan pahlawan muda itu pergi, aku akan membakar rumahmu. Aku, Jagali, tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun kami orang biasa, kami tidak akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Iya, kita harus menyelamatkan pahlawan muda itu. Semua penduduk desa berteriak. Bahkan beberapa wanita pun sama. Tidak ada yang setuju untuk membiarkan Zichen pergi. Penduduk desa sangat sederhana. Mereka tahu bahwa mereka harus membalas kebaikan mereka. Bagus, bagus. Kepala desa berdiri di pintu dan mengangguk. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kegembiraan. Kalian memang penduduk desa Kingsui. Kalian tidak mempermalukan desa dan leluhur kami. Pahlawan muda itu telah menyelamatkan hidup kita semua. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menyelamatkan pahlawan muda itu. Kata lelaki tua itu. Karena pahlawan muda itu dikejar oleh musuh-musuhnya, dia tidak bisa pergi sebelum luka-lukanya sembuh. Kita bisa membiarkan mereka bersembunyi. Benar sekali. Saya punya kandang anjing. Tempatnya sangat tersembunyi, kata seorang penduduk desa. Dago si, persetan denganmu. Kau ingin pahlawan muda itu bersembunyi di kandang anjing. Kurasa kau harus bersembunyi di sana. Penduduk desa lainnya tertawa terbahak-bahak. Menurutku, sebaiknya kita bersembunyi di ruang bawah tanah. Setiap rumah punya ruang bawah tanah dan sangat dalam. Pasti aman bagi pahlawan muda untuk bersembunyi di sana. Iya, ini saran yang sangat bagus. Semua orang membuka mulut mereka satu persatu dan berbicara dengan bebas. Mereka semua berjuang untuk membiarkan sang pahlawan muda bersembunyi di rumah mereka sendiri, seolah-olah itu adalah hal yang mulia. Teman-teman, bersembunyi di ruang bawah tanah adalah hal yang baik, dan itu pasti bisa dilakukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah merahasiakannya. Kalian tidak boleh memberi tahu siapapun, dan kalian harus menjaga mulut kalian, kata lelaki tua itu lagi. Jangan khawatir, saat aku menutup mulutku, bahkan sekop pun tidak bisa membuka mulutku. Soal menjaga rahasia ini, kepala desa, harap tenang saja. Semua orang memberikan kata-katanya. Kepala desa melambaikan tangannya dan berkata, Tentu saja aku percaya padamu, tetapi kamu harus tahu bahwa perkataan anak-anak tidak akan ada salahnya. Hari ini, banyak anak-anak melihat kembalinya sang pahlawan muda. Jika seseorang bertanya, itu pasti akan merusak segalanya. Kepala desa, tolong selesaikan masalah ini. Kami pasti akan menjelaskannya dengan saksama saat kami kembali. Kami tidak akan merusak masalah ini. Saya pasti akan mendisiplinkan anjing saya dengan baik. Kepala desa, jangan khawatir. Kami akan menjelaskan semuanya saat kami kembali. Semua orang berjanji lagi. Baiklah, sekarang ambil barang-barangmu dan kembalilah. Lakukan seperti biasa. Jangan sampai ketahuan. Mendengar ucapan kepala desa, semua orang kembali satu per satu. Kemudian, mereka berulang kali mengingatkan anak-anak mereka agar tidak berbicara sembarangan. Ketika lelaki tua itu masuk, Zichen sedang duduk di samping tempat tidur, menatap Wang Sianer. Dia mendengar percakapan di luar dan sangat tersentuh. Kesederhanaan penduduk desa ini sangat menyentuh hati Zichen. Pahlawan muda, bawa wanita ini dan ikuti aku. Ada ruang bawah tanah di halaman belakang rumahku. Ruang bawah tanah itu sangat dalam. Kau bisa bersembunyi di dalamnya. Terima kasih, Paman. Zichen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia menggendong Wang Sianer dan berjalan menuju halaman belakang. Wang Sianer masih belum sadarkan diri. Jika Zichen pergi sekarang, mereka berdua pasti akan mati. Jika mereka tetap di sini, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak seorang pun akan menduga bahwa mereka berdua akan bersembunyi di desa seperti itu. Rumah kepala desa itu relatif besar. Ada halaman belakang yang luasnya puluhan meter persegi. Di sudut halaman belakang itu, ada gudang bawah tanah. Sambil membuka pintu kayu gudang bawah tanah itu, lelaki tua itu masuk lebih dulu. Ruang bawah tanah itu sangat lembab dan gelap. Zichen mengikuti lelaki tua itu menuruni tangga. Ruang bawah tanah ini awalnya adalah tempat untuk menyimpan barang-barang atau menyembunyikan orang-orang berbahaya. Ruang bawah tanah itu sangat luas, lebih dari cukup untuk menampung dua orang. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, lelaki tua itu pun pergi. Setelah beberapa saat, ia membawakan dua selimut untuk Zichen, beberapa pasang pakaian, dan beberapa makanan agar Zichen merasa tenang. Kemudian, lelaki tua itu pun pergi. Para pengejar datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam waktu kurang dari dua jam setelah Zichen tenang, seekor burung rok mendarat dari langit. Tubuhnya panjangnya puluhan meter, dan lebih besar dari banyak rumah. Ia menutupi langit dan matahari, membawa serta bayangan yang besar. Ketika mendarat, ia membawa serta hembusan angin kencang yang hampir merobohkan beberapa rumah. Penduduk desa belum pernah melihat makhluk sebesar itu sebelumnya. Biasanya, mereka akan ketakutan setengah mati saat melihat harimau. Sekarang, saat melihat daratan batu yang sangat besar, mata mereka dipenuhi rasa takut dan gemetar. Beberapa penduduk desa bahkan tidak dapat menahan hembusan angin yang kencang. Tubuh mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan mereka tidak dapat berdiri dengan tegak. Ketika burung rok itu mendarat, beberapa pria berjubah hitam melompat dari punggungnya. Pemimpinnya adalah seorang kultifator batas energi sejati. Melihat penduduk desa ini, matanya berkilat jijik dan menghina. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tanya pria berjubah hitam itu dengan dingin. Ini aku, Tuan. Ini aku. Kepala desa itu berjalan keluar, tubuhnya gemetar. Kalau bukan karena tukang daging yang mendukungnya, dia pasti sudah terpental. Biar aku tanya, apakah kau melihat seorang pria dan wanita lewat di sini? Pria berjubah hitam itu menatap lelaki tua itu dengan pandangan merendahkan. Seorang pria dan seorang wanita. Aku tidak melihat mereka. Kepala desa itu bahkan tidak memikirkannya dan langsung berkata. Kau berbohong. Kau berbohong. Pria berjubah hitam itu meraung, dan tekanan tak terlihat muncul. Dalam sekejap, kepala desa dan tukang daging jatuh ke tanah. Berbohong itu sama saja dengan membunuh. Mata lelaki berjubah hitam itu berkilat penuh niat membunuh. Saya tidak bersalah, Tuan. Desa ini terlalu terpencil dan jauh dari kota. Tidak ada orang asing di sini. Belum lagi laki-laki dan perempuan. Bahkan jika ada burung yang datang, kami akan langsung tahu. Selama ini, belum lagi manusia, bahkan burung pun belum datang. Kepala desa menangis di tanah dengan ekspresi memelas. Huff, dasar orang tua, lebih baik kau berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika aku tahu kau berbohong padaku, desamu akan lenyap. Ya, ya, saya tidak berani berbohong kepada Anda, Tuan. Kepala desa itu gemetar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Penduduk desa lainnya juga ketakutan. Mereka sangat peka terhadap masalah desa yang dibantai. Huff, ayo pergi. Pria berjubah hitam itu mendengus dan berbalik untuk pergi bersama yang lainnya. Jelas, mereka datang ke sini hanya untuk bertanya dengan santai. Mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan bersembunyi di sini. Tunggu. Tiba-tiba, salah satu pria berjubah hitam itu berbicara. Kemudian, dia berjalan langsung ke samping seorang anak berusia 3 atau 4 tahun. Melihat lelaki berjubah hitam datang, anak itu ketakutan dan mundur ke belakang orang tuanya. Teman kecil, jangan takut. Aku hanya ingin bertanya beberapa hal kepadamu. Suara lelaki berjubah hitam itu terdengar acuh-ta'acuh. Ia memaksakan senyum di wajahnya, yang hampir membuat anak itu menangis. Ergou, jangan takut. Tuan ingin menanyakan sesuatu padamu. Jawab saja dengan benar. Ayah Ergou kembali menyeret Ergou ke depan. Anak itu baru berusia 3 atau 4 tahun. Ia mengenakan pakaian yang penuh tambalan. Ia mengerutkan bibirnya dan matanya merah. Ia tampak sangat bersalah, tetapi ia tidak berani menangis. Seolah-olah ia sangat takut pada pria berjubah hitam itu. Orang tua, kamu sudah tua dan licik. Kamu tidak bisa mempercayai semua hal. Hanya kata-kata anak-anak yang paling jujur. Pria berjubah hitam itu mendengus dan bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Anda melihat seorang pria dan seorang wanita di sini? Ketika pertanyaan itu diajukan, semua penduduk desa tercengang. Kemudian, mereka menatap Ergou dengan gugup. Orang tua Ergou telah memberitahu mereka berkali-kali, tetapi mereka masih sangat gugup. Ergou tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak sangat ketakutan. Bicaralah, apakah kau melihat seorang pria dan seorang wanita? Suara pria berjubah hitam itu tidak lagi sopan. Wah, Ergou begitu takut hingga menangis. Bicaralah, apa yang kau tangisi? Kau belum menjawab pertanyaanku. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tidak sopan. Orang tua Ergou marah, tetapi mereka sangat takut pada pria berjubah hitam itu. Ergou, cepatlah dan ceritakan semua yang kau ketahui. Mata ibu Ergou sudah dipenuhi air mata. Bu, aku takut. Jangan takut, jangan takut. Cepat beritahu aku, apakah kamu melihat seorang pria dan seorang wanita? Ibu Ergou memeluk Ergou. Ergou masih menangis. Suaranya masih muda dan lembut. Bu, apa itu pria dan wanita? Perkataan seorang anak tidak ada salahnya. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Apa itu pria dan wanita? Semua orang tercengang, termasuk pria berjubah hitam. Bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan ini? Bagaimana mereka harus menjawab? Bahkan pria berjubah hitam itu tercengang. Ini? Ini. Ibu Ergou tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia berpikir lama tetapi tetap tidak bisa mengerti. Namun ketika melihat tatapan tajam pria berjubah hitam itu, ia buru-buru berkata, pria dan wanita berarti orang asing. Apakah kamu pernah melihat orang asing? Ibu Ergou bereaksi cepat. Pria berjubah hitam itu sangat puas dengan penjelasan ini. Penduduk desa juga sangat puas. Mereka semua menatap Ergou kecil dengan cemas. Lalu apa itu orang asing? Ergou berhenti menangis. Matanya merah dan ada air mata di pipinya. Dia merasa sangat dirugikan. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, muncul pertanyaan sulit lainnya. Oh, orang asing adalah seseorang yang tidak kau kenal, seseorang yang belum pernah kau lihat sebelumnya, kata ibu Ergou lagi. Penjelasannya sederhana, tetapi tampaknya telah menghabiskan banyak sel otaknya. Setelah menjelaskannya, bahkan dia sendiri pun mengagumi dirinya sendiri. Mendengar perkataan ibunya, Ergou berpikir serius sejenak dan tiba-tiba berkata, kalau begitu aku pernah melihat orang asing sebelumnya. Aku pernah melihat seorang pria dan seorang wanita. Perkataannya membuat semua orang ketakutan. Dari kepala desa hingga penduduk desa, mata semua orang dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka mengira anak yang hilang ini sudah tamat. Dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga telah melibatkan pahlawan muda itu. Apa, kau melihat seorang pria dan seorang wanita? Pria berjubah hitam itu maju dan menatap Ergou. Penduduk desa putus asa, ibu Ergou sudah gemetar. Hanya Ergou yang menganggup dengan serius. Usianya baru tiga atau empat tahun. Wajahnya dipenuhi air mata dan matanya merah. Dia jelas anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tetapi saat ini, dia sangat serius. 103. Perkataan seorang anak kecil tidak ada salahnya. Suara Ergou lembut, tetapi ekspresinya serius. Semua penduduk desa putus asa. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah dingin. Dia menunggu anak itu mengungkapkan keberadaan Zichen sebelum membantai seluruh desa. Kau pernah melihat mereka sebelumnya? Kalau begitu, katakan padaku, di mana mereka? Tanya pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Iya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Suara Ergou yang serius dan lembut terdengar. Dia menunjuk pria berpakaian hitam itu dengan jari kelingkingnya dan berkata, kalian berdua adalah pria dan wanita. Apa? Pada saat ini, semua orang tercengang ketika mendengar penjelasan ini. Lelaki berpakaian hitam itu ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Apa itu salah? Aku tidak mengenalmu. Kalian semua orang asing. Orang asing adalah pria dan wanita. Kalian pria dan wanita. Suara Ergou lembut, tetapi dia serius, seperti orang dewasa kecil yang tahu kebenarannya. Napas pria berpakaian hitam itu menjadi berat. Ia begitu marah hingga asap keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, ia memiliki keinginan untuk membunuh. Namun, kata-kata seorang anak tidak ada salahnya. Melihat ekspresi serius anak itu, ia dapat mengatakan bahwa ia tidak sedang mempermainkan mereka. Aku tidak mengenalmu. Kalian orang asing. Kalian laki-laki dan perempuan, kata Ergou lagi. Suaranya jelas dan lembut. Pria berpakaian hitam itu hendak meledak. Suara anak-anak adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Dasar orang-orang bodoh. Manusia ini sampah. Dia sudah sangat tua dan dia bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Sungguh malang. Ayo kita pergi. Kita sungguh tidak beruntung. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan manusia fana begitu lama? Sialan. Dari namanya saja sudah ketahuan. Ergou. Nama yang menyebalkan. Sekelompok pria berpakaian hitam tidak tahan dengan tatapan mata jernih, kata-kata lucu, dan ekspresi serius anak itu. Mereka semua mengumpat dengan marah. Kemudian, mereka melompat ke punggung patung dan pergi. Semua penduduk desa menghela nafas lega. Ketika burung-burung rok sudah jauh, mereka semua memuji kecerdasan Ergou. Kenapa? Apakah aku salah? Wajah lembut Ergou penuh keraguan. Ya kau benar. Jawaban Anda sepenuhnya benar. Semua orang tertawa. Krisis itu berakhir begitu saja. Karena alasan ini, kepala desa secara khusus memberitahu Zichen kabar baik itu. Wang Sianer sudah bangun. Luka-lukanya terlalu serius, dan Zichen sudah mengobati banyak luka di tubuhnya. Hanya ada dua orang di ruang bawah tanah kecil itu, dan suara nafas mereka dapat terdengar. Suasananya agak canggung. Cepatlah pulih dari luka-lukamu. Ini bukan tempat untuk jangka panjang. Kita tidak bisa melibatkan penduduk desa. Kepala desa berjalan mendekat, dan mereka berdua berkultivasi secara terpisah, meredakan suasana canggung. Penduduk desa sangat senang karena mereka selamat dari cobaan itu. Mereka semua memuji Ergou karena kecerdasan dan kejenakaannya. Orang tua Ergou sangat bangga padanya. Langit telah berubah gelap gulita. Hanya ada separuh bulan di langit, dan langit tertutup kabut tebal, sehingga tampak kabur. Mereka masih harus bekerja besok, jadi mereka harus beristirahat lebih awal hari ini. Tiba-tiba, teriakan burung rok terdengar di langit, dan malam yang berkabut menghilang di saat berikutnya. Teriakan burung rok yang melengking terus bergema, setiap teriakan lebih keras dari yang sebelumnya. Angin menderu seperti lautan badai, begelombang liar. Di langit, empat burung rok muncul. Ketika mereka melebarkan sayapnya, mereka menutupi seluruh desa pegunungan, dan cahaya bulan yang kabur sepenuhnya terhalang. Suwa, 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 suwa. Satu persatu sosok terbang turun dari belakang batu-batuan itu. Mereka semua berpakaian hitam, dan di tengah kegelapan malam, mereka tampak seperti hantu. Sosok mereka anggun dan ekspresi mereka dingin. Penduduk desa telah terbangun dan ketakutan. Mereka mengira pihak lain telah menemukan sesuatu, jadi mereka semua keluar dari rumah dan menatap orang-orang berpakaian hitam itu dengan ketakutan. Pada siang hari, hanya ada beberapa pria berpakaian hitam, tetapi sekarang, jumlahnya menjadi lebih dari sepuluh orang, dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuanku, ada apa? Kepala desa berjalan keluar dengan gemetar. Matanya yang keru dipenuhi kepanikan, seolah-olah dia sangat takut. Huff, kalian orang-orang bodoh yang tidak terkendali. Beraninya kalian berbohong kepadaku. Apakah kalian ingin desa kalian dibantai? Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu mendengus, dan niat membunuhnya melonjak. Kepala desa sangat ketakutan hingga ia duduk di tanah, tampak sangat malu. Tuanku, saya tidak bersalah. Beraninya kami berbohong kepada Anda. Kau masih menyangkalnya. Setiap rumah di sini punya ruang bawah tanah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Kepala desa merasa dirugikan dan tidak berdaya. Tuanku, Anda tidak bertanya kepada kami. Hentikan omong kosong itu. Cari saja di rumah-rumah. Pria berpakaian hitam itu mendengus. Kemudian, dengan suara mendesing, orang-orang berpakaian hitam itu menyerbu ke dalam rumah-rumah. Adapun sang pemimpin, ia berjalan ke rumah kepala desa. Zichen bersembunyi di ruang bawah tanah, dan penduduk desa tentu tahu itu. Ketika mereka melihat orang-orang berpakaian hitam ingin menggeledah ruang bawah tanah, mereka semua ketakutan. Untungnya, mereka sudah sangat ketakutan, jadi mereka tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Kepala desa itu mulai gelisah. Ia mengikuti di belakang pria berpakaian hitam itu, tidak tahu harus berbuat apa. Ia gelisah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Bawa aku ke ruang bawah tanah, kata lelaki berpakaian hitam itu dengan dingin. Kepala desa hanya bisa menganggup dan memimpin jalan. Meskipun kecepatannya sangat lambat, halaman itu tidak begitu luas, dan akan ada akhirnya. Sambil membuka pintu kayu ruang bawah tanah, lelaki tua itu masuk terlebih dahulu, dan orang-orang berpakaian hitam mengikutinya dari belakang. Di ruang bawah tanah yang lembab ini, lelaki tua itu dapat mendengar dengan jelas detak jantungnya sendiri. Badum, badum. Apakah kamu gugup? Tidak, tidak. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tetapi detak jantungnya malah semakin cepat. Huff. Lelaki berpakaian hitam itu mendengus jijik, namun dalam hatinya, ia berpikir, ini benar-benar sekelompok manusia bodoh, penakut dan takut masalah. Mereka meninggalkan tempat itu dan terus mengejar kekejauhan. Mereka melihat banyak rumah yang terbakar. Itu adalah rumah-rumah tempat Zichen mengkremasi penduduk desa. Setelah itu, mereka melihat banyak gudang bawah tanah. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Setelah itu, mereka berbalik. Ada tangga batu kecil, tetapi ketika mereka sampai di ujungnya, ternyata itu adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Ada aroma samar di udara, dan itu berbeda dari udara lembab. Kepala desa sangat takut, dan membawa orang-orang berpakaian hitam ke sini. Namun, ketika mereka sampai di dasar gudang bawah tanah, mereka tidak menemukan seorang pun. Belum lagi seorang pun, bahkan tempat tidur yang diletakkan di sini pun hilang. Tuanku, lihat, tidak ada seorang pun. Detak jantung lelaki tua itu semakin cepat, dan dia masih sangat gugup. Ruang bawah tanah itu tidak begitu besar, dan orang bisa memindainya beberapa kali. Pria berpakaian hitam itu tentu saja menemukannya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ruang bawah tanah ini gelap dan lembab, dari mana datangnya aroma itu. Ini, lelaki tua itu terkejut. Sejujurnya, dia tidak mencium bau harum apapun, tetapi ketika dia mendengar suara lelaki berpakaian hitam itu, dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah kantung kecil di samping sebuah toples porselen di sudut ruang bawah tanah. Dia merasa lega dan menunjuk, Tuanku, itu pasti anak yang meninggalkannya di sini saat bermain petak umpet. Bersembunyi dan mencari, mata lelaki berpakaian hitam itu penuh dengan penghinaan. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sini, dia ingin segera pergi. Dia takut jika dia tinggal bersama manusia terlalu lama, dia akan menjadi bodoh. Akhirnya, pria berpakaian hitam itu pergi. Saat dia berada di luar, yang lain sudah muncul, dan tak seorang pun menemukannya. Pria berpakaian hitam itu terlalu malas untuk bicara omong kosong. Ada banyak pohon dan hutan di sini, dan kemungkinan Zichen datang ke desa itu tidak tinggi. Selain itu, tidak mungkin membuat penduduk desa berbohong. Bagaimanapun, Zichen adalah anggota Nimbus Marsial Ancestor, dan ini adalah wilayah kota Yunsia. Satu persatu, mereka melompat ke punggung burung-burung itu dan pergi. Pria berpakaian hitam itu terlalu malas untuk melihat penduduk desa. Burung-burung rok akhirnya pergi, tetapi penduduk desa masih khawatir. Tidak ada yang berani bersorak, dan mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dengan tenang. Pada malam hari, sebuah sosok muncul di langit di atas desa kecil itu. Energi tak kasat mata memancar dari langit dan menyapu ke arah desa biasa. Penduduk desa sedang beristirahat dan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Setelah waktu yang lama, sosok di langit itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Ketika langit cerah, lelaki berpakaian hitam itu tidak muncul lagi. Penduduk desa mulai bersorak, dan kemudian mereka mulai bekerja untuk hari itu. Zichen dan Wang Sianer keluar dari ruang rahasia di ruang bawah tanah. Ruang kecil itu hampir tidak dapat menampung dua orang, dan dengan beberapa pakaian, tubuh mereka berdekatan. Itu sangat ambigu. Aroma samar tubuhnya tercium ke hidung Zichen, menyebabkan tubuh dan pikirannya bergetar. Selain itu, mereka berdua berdekatan, dan beberapa bagian bahkan saling berdekatan. Payudaranya yang kencang merangsang Zichen melalui pakaian merah yang lembut, menyebabkannya memiliki reaksi bawah sadar. Sebuah benda keras ditekan ke arah Wang Sianer. Zichen sangat malu. Ini adalah reaksi yang wajar. Namun, Wang Sianer merasa malu dan marah. Dia tidak sabar untuk menendang Zichen pergi. Setelah lelaki berpakaian hitam itu pergi, mereka berdua tetap bersama selama beberapa jam. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi itu sangat ambigu. Selama periode ini, Zichen memejamkan matanya erat-erat. Dia melantunkan mantra dalam hatinya, kekosongan adalah bentuk, bentuk adalah kekosongan. Namun, pikirannya masih belum bisa tenang. Wang Sianer juga sangat pemalu. Saat langit cerah, Wang Sianer tidak tahan lagi. Dia menendang Zichen keluar dari ruang rahasia. Pria berpakaian hitam itu tidak datang lagi. Mereka berdua bersembunyi di ruang bawah tanah dan memulihkan diri dari luka-luka mereka. Di dunia luar, pria berpakaian hitam itu terus mencari Zichen. Dia sudah meninggalkan tempat ini. Hari demi hari berlalu, lima hari kemudian, luka-luka Zichen telah pulih sepenuhnya. Ia kembali bersemangat. Di ruang bawah tanah ini, mereka berdua sering berkontak. Mereka perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain. Ruang bawah tanah itu tidak besar. Mereka berdua makan dan tinggal bersama. Suasananya sangat canggung dan ambigu. Oleh karena itu, di malam hari, mereka berdua akan keluar untuk bersantai dan pada saat yang sama, menanyakan kabar. Luka Wang Sianer belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak bisa pergi. Selain itu, dia juga tinggal di sini dengan harapan seseorang dari kota Yunsia akan datang menyelamatkannya. Gaun merah Wang Sianer sudah terkoyak-koyak, memperlihatkan kulitnya. Saat ini, dia mengenakan gaun wanita pedesaan. Gaun itu sudah dicuci hingga memutih, tetapi tidak ada bercak-bercak. Dia seperti bunga trate hijau, tidak ternoda oleh lumpur. Dia anggun, berkelas, dan cantik. Pakaian biasa tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang luar biasa. Wajahnya dicat dengan lapisan kuning tua, tetapi ada persona lain di dalamnya. Setelah berinteraksi dengan penduduk desa, dia jadi tahu lebih banyak tentang Zichen. Selain itu, semua orang menduga bahwa Wang Sianer adalah pacar kecil Zichen. Mereka semua semakin memuji Zichen. Mereka memanggilnya pahlawan muda dan membicarakan tentang tindakan heroik Zichen. Mereka berbicara tentang mengejar musuh sejauh lebih dari seribu mil dan membunuh penjahat. Meskipun Wang Sianer adalah murid dari keluarga besar, dia membenci kejahatan. Mendengar kata-kata penduduk desa, dia sangat tersentuh. Zichen telah dikejar oleh orang-orang Marsial Ancestor. Dia pasti baru saja menghindari orang-orang Marsial Ancestor ketika dia menemukan pembantaian di desa. Karena itu, dia mengejar mereka. Setelah membunuh musuh, dia ingin berlindung di kota Yunxia. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari pavilion pembunuh dan secara tidak sengaja memasuki formasi pedang seribu ilusi. Untungnya, Zichen luar biasa dan tidak mati. Beberapa hari kemudian, luka Wang Sianer sembuh. Bantuan belum datang. Bagaimana kalau kita ke kota Yunxia? Usul Wang Sianer. Senang rasanya bisa pergi ke kota Yunxia, tapi bisakah kau menjamin bahwa tidak ada pria berpakaian hitam yang menjaga jalan? Mereka mungkin menunggu kita di sana, kata Zichen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Tidak, kita akan melibatkan penduduk desa. Mereka tidak dapat menemukan kita, tetapi mereka akan kembali untuk mencari kita. Zichen menggelengkan kepalanya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kota Yunxia begitu besar. Apakah hanya ada ahli di kota ini? Apakah ada pertapa di tempat lain? Tanya Zichen. Ada banyak kultifator dan legenda di benua Tianwu. Ada banyak pertapa yang kuat di pegunungan dan sungai. Mereka tidak terlibat dalam urusan duniawi, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Sekarang setelah ada ahli alam Zephir yang mengejar mereka, Zichen membutuhkan perlindungan dari para ahli ini. Mata Wang Sianer berbinar. Ini memang cara untuk mencari perlindungan dari para pertapa itu. Namun, ekspresinya segera menjadi suram. Pasti ada pertapa, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Aku tidak bertanya secara rincin sebelumnya. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa memikirkan cara untuk pergi ke kota Yunxia. Zichen mendesah tak berdaya. Wang Sianer menundukkan kepalanya dengan putus asa. Tiba-tiba, wajah Wang Sianer kembali berseri-seri. Ia berkata, Aku tahu tempat di mana para ahli kita seharusnya berada. Kita bisa pergi ke sana untuk mencari bantuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 104. Zichen sudah putus asa, tetapi dia tidak menyangka Wang Sianer benar-benar memikirkan tempat seperti itu. Matanya berbinar saat dia bertanya, Di mana itu? Wang Sianer tersenyum misterius dan berkata, Wilayah Petir Wilayah Petir Zichen tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Wilayah Petir sangat terkenal. Itu adalah salah satu tempat paling misterius di wilayah selatan. Ada banyak sekali petir di sana yang tidak akan pernah padam. Itu seperti medan petir, sangat misterius. Energi petir di sana seperti naga petir. Kekuatannya tak tertandingi, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk mendekatinya. Hanya beberapa ahli sejati yang dapat mendekati wilayah petir dan mengekstraksi sebagian energi petir untuk memurnikan harta sihir sumber kehidupan mereka. Orang-orang terlemah yang bisa mendekati wilayah petir adalah para ahli alam zephir. Mereka datang dari seluruh benua selatan. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin bisa menemukan seorang ahli untuk melindungi kita, kata Wang Sianer. Ada kilatan petir di sana sepanjang tahun. Bagaimana mungkin? Petir muncul begitu saja. Petir tidak memiliki awal dan akhir. Petir menghilang dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin petir tidak pernah menghilang? Hati Zichen bergetar. Ia sangat penasaran dengan wilayah petir. Seni tempering tubuh petir surgawi memperkenalkan seni tempering tubuh petir surgawi. Menyerap energi petir untuk menempat tubuh seseorang. Wilayah petir sangat istimewa. Zichen perlu memahaminya dengan saksama. Meskipun masalah ini aneh, ini adalah kebenaran. Jika orang lain yang melakukannya, mereka tidak akan bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Secara kebetulan, aku tahu beberapa rahasia. Wang Sianer mengenakan pakaian rakyat jelata. Wajahnya dicat dengan lapisan kuning gelap, tetapi tetap cantik. Ada pesona unik di dalamnya. Dia tersenyum. Seperti seratus bunga yang mekar. Wangi bunga-bunga itu menyentuh wajah seseorang. Ada desas-desus bahwa wilayah petir diciptakan oleh Istana Dewa Petir. Sebelum Zichen sempat bertanya, Wang Sianer menjelaskan, Istana Dewa Petir telah muncul berkali-kali dalam sejarah benua Tianwu. Setiap kali muncul, akan terjadi pertumpahan darah yang tak berujung. Konon, Istana Dewa Petir memiliki warisan Dewa Petir. Begitu seseorang mendapatkannya, mereka akan menjadi dewa, makhluk abadi. Seluruh benua Tianwu akan gemetar karenanya. Apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Zichen terkejut. Siapa di dunia ini yang bisa hidup selamanya? Bahkan para kultifator terkuat, yang rentang hidupnya jauh melebihi orang biasa, akan tetap mencapai akhir hidup mereka. Dan dalam legenda yang tak ada habisnya, para dewa adalah yang paling legendaris. Ini adalah keberadaan yang bahkan manusia biasa pun tahu tentangnya. Dewa-dewa itu abadi dan tidak dapat dipadamkan. Mereka adalah makhluk agung dengan kekuatan magis yang mencapai surga. Mereka dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Mereka dapat memetik matahari dan merebut bulan. Mereka dapat mengendalikan surga dan bumi. Mereka adalah makhluk paling kuat di dunia. Dewa-dewa itu abadi dan tidak akan mati. Ini adalah legenda, dan bisa juga dikatakan sebagai sejenis kepercayaan. Zichen sudah lama mendengarnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada tempat seperti Istana Dewa Petir, di mana warisan dewa masih ada. Ini hanyalah legenda yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun pernah memperoleh warisan itu, dan para dewa tidak pernah muncul sebelumnya. Tidak seorang pun mampu membuktikannya, Wang Sianer menjelaskan, tampak sangat tenang. Legenda ini telah disebutkan dalam buku-buku kuno berbagai kekuatan. Dia sudah lama mengetahuinya, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Namun, Istana Dewa Petir memang ada. Namun, setiap kali muncul, yang dibawanya bukanlah warisan dewa, melainkan pembantaian dan kehancuran. Di masa lalu, banyak kekuatan dan klan super telah jatuh dalam perebutan warisan Istana Dewa Petir. Kekuatan super yang dulunya sangat menonjol dan menakutkan pada suatu era juga hancur karena kemunculan Istana Dewa Petir. Situasi seperti itu dapat ditemukan di mana-mana. Hampir setiap kali Istana Dewa Petir muncul, akan ada satu atau dua kekuatan super yang menghilang. Munculnya Istana Dewa Petir akan menarik perhatian semua kekuatan. Demi mendapatkan warisan dewa, mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya untuk mendapatkan warisan itu dengan segala cara. Di antara mereka, ada beberapa kekuatan yang gugur dalam perjalanan menuju Istana Dewa Petir. Ada pula beberapa kekuatan yang menghilang di Istana Dewa Petir. Singkatnya, itu adalah objek yang tidak menyenangkan dan penuh godaan. Zichen mendengarkan dengan tenang. Emosinya seperti gelombang yang bergejolak dan tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat membayangkan berapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh kekuatan super itu, tetapi dia dapat membayangkan bahwa sekelompok besar ahli alam zephir, atau bahkan ahli yang telah melampaui alam zephir, telah jatuh dalam kelompok besar, dan bahkan lebih banyak ahli bergegas menuju aula besar yang disinai oleh petir. Alasan mengapa wilayah petir begitu aneh dan memiliki petir yang tidak menghilang juga terkait dengan Istana Dewa Petir. Ada rumor bahwa ketika Istana Dewa Petir muncul terakhir kali, kekuatan super di wilayah selatan menggunakan semua sumber daya mereka untuk menyerang Istana Dewa Petir. Pertempuran itu belum pernah terjadi sebelumnya dan membawa dampak yang besar. Pada akhirnya, kekuatan super itu pun sirna, dan wilayah selatan yang dulunya adalah Istana Dewa Petir pun terbagi oleh banyak kekuatan lain. Ada tujuh kota besar, tiga sekte besar, dan banyak kekuatan lainnya. Selama pertempuran itu, konon salah satu sudut Istana Dewa Petir hancur. Sudut itu jatuh dari langit dan berubah menjadi wilayah petir. Sejak saat itu, wilayah itu tidak pernah surut dan berdiri tegak di benua selatan, menjadi salah satu tempat paling misterius di benua selatan. Wang Sianer menjelaskan dengan lembut, dan Zichen amat terkejut. Sebenarnya ada tempat yang aneh di dunia ini, dan ada energi petir yang tak terbatas di sana. Bagi Zichen, itu adalah semacam daya tarik. Dia harus pergi ke sana. Dia telah menyempurnakan pil energi sejati, tetapi kekuatannya telah berhenti di puncak energi sejati level 10. Sekarang, Zichen sangat ingin meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam Sian Tian sesegera mungkin. Dua hari berlalu, dan luka-luka Wang Sianer telah sembuh total. Bala bantuan dari kota Yun Xia belum juga tiba, jadi mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berangkat. Namun sebelum itu, mereka berdua harus pergi ke arah kota Yun Xia untuk mencoba peruntungan mereka. Pada suatu malam yang gelap, Zichen mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa. Semua orang datang untuk mengantarnya, dan mata mereka dipenuhi dengan kengganan. Zichen, datanglah saat kamu senggang. Desa Kingsui akan menjadi rumahmu. Kepala desa tua itu gemetar saat menyerahkan sebuah tas kepada Zichen. Sebelum kami pergi, kami tidak punya sesuatu yang bagus untuk diberikan kepadamu. Zichen, ambillah dendeng ini. Ini akan lesat di jalan, jadi berhati-hatilah. Tukang daging itu juga mengeluarkan sekantong dendeng. Hati-hati, orang-orang berjubah hitam itu belum pergi. Kemarin, ketika aku pergi berburu di pegunungan, aku mendengar suara burung aneh itu. Pemburu itu juga maju dan mengambil beberapa pakaian. Zichen sangat tersentuh dan menolak berulang kali. Dia tahu bahwa kehidupan penduduk desa tidaklah baik. Ambillah, kalian sedang berlari menyelamatkan diri, jadi kalian perlu makan cukup. Luka Xiao Xian baru saja sembuh, jadi dia butuh makanan untuk memulihkan diri. Ya, ambil saja. Jangan biarkan Xiao Xian menderita di jalan. Wanita secantik itu terluka parah terakhir kali. Kamu seorang pria, jadi kamu harus melindunginya. Penduduk desa berbicara satu demi satu, dan Zichen tidak bisa menolak. Dia hanya bisa membawa sedikit makanan. Ini adalah sesuatu yang mereka butuhkan, dan sisanya bisa dibuang. Jika mereka melarikan diri, mereka tidak bisa membawa terlalu banyak barang. Mereka berdua akhirnya pergi. Mata Wang Xianer berbinar. Setelah tinggal di sini begitu lama, dia secara alami memahami kondisi kehidupan penduduk desa. Namun, ketika dia terluka, dia makan daging dan sup daging setiap kali makan. Baginya, itu tidak berarti apa-apa. Namun, bagi penduduk desa, hal-hal ini sama pentingnya dengan nyawa mereka. Penduduk desa bergantian merawat Zichen. Setiap hari, mereka akan membawa beberapa makanan bergisi. Bahkan pernah ada seorang pemburu yang hampir kehilangan nyawanya hanya karena ginseng kecil. Namun, ia berhasil membawa pulang ginseng itu dengan tubuhnya yang terluka. Mereka berdua berjalan di pegunungan. Mereka beristirahat di siang hari dan melakukan perjalanan di malam hari. Kali ini, Wang Xianer yang merawat Zichen. Luka-lukanya telah sembuh, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Zichen. Dua hari kemudian, mereka berdua disergap di hutan pegunungan. Itu adalah sekelompok pria bertopeng yang pandai bersembunyi dan membunuh. Mereka muncul tanpa suara, tetapi saat menyerang, mereka bagaikan guntur. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Luka-luka mereka parah, dan niat membunuh mereka tak terbatas. Terkena kejutan, Wang Xianer menderita kerugian kecil. Mereka dari pavilion pembunuh. Aku tidak menyangka mereka datang ke kota Yun Xia untuk membunuhku. Sasaran orang-orang bertopeng ini jelas. Mereka mengincar Wang Xianer. Jika mereka menyerang Zichen, yang terakhir pasti akan mati. Dalam pertempuran di hutan, Zichen menyaksikan kekuatan dahsyat Wang Xianer. Dia masih muda, tetapi dia layak disebut jenius. Cahaya merah berkelap-kelip di sekelilingnya, mewarnai separuh langit menjadi merah. Garis-garis energi melesat keluar seperti ular spiritual, tetapi kekuatannya luar biasa. Setelah pertarungan sengit, semua pria bertopeng terbunuh. Dia berada di puncaknya, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Zichen berada di bawah tekanan yang sangat besar saat bersama Wang Xianer. Usia mereka berdua hampir sama, tetapi perbedaan antara alam dan kekuatan tempur mereka terlalu besar. Sepanjang jalan, dia merawatnya. Terhadap musuh-musuhnya, Wang Xianer membunuh dengan tegas. Dia sangat dingin, seperti es yang tidak akan mencair selama ribuan tahun. Dia membenci kejahatan dan membunuh dengan setiap gerakan. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil keluar dari hutan dan memutuskan untuk kembali ke wilayah Guntur. Jelas, ada lebih banyak pria bertopeng di jalan menuju kota Yunsia. Sekarang kita berdua sedang diburu, tidak perlu khawatir tentang siapa yang melibatkan siapa. Wang Xianer tersenyum tipis. Ada bekas darah di bibir merahnya. Jalan menuju wilayah Guntur tidaklah damai. Selain anak buah Marsial Ancestor, ada juga orang-orang bertopeng. Mereka semua berada di alam energi sejati, tetapi mereka pandai bersembunyi dan membunuh. Sasaran mereka adalah Wang Xianer, dan mereka dapat menyerangnya dari segala arah. Bahkan ada satu waktu mereka bersembunyi di rawa dan menyerang dalam sekejap, sehingga mustahil untuk berjaga-jaga. Di antara mereka, tekanan dari Marsial Ancestor adalah yang paling besar, karena pihak lain memiliki ahli alam Zephir. Keberadaan semacam ini dapat membunuh mereka dengan satu telapak tangan, jadi mereka berdua sangat berhati-hati. Burung rok berkicau di langit, terus-menerus mengingatkan Zichen tentang lokasi mereka. Hal ini membuat mereka berdua sangat menderita. Selama setengah bulan melarikan diri, Zichen dan Wang Xianer kembali terluka. Para pengejar terlalu kuat, dan mereka bahkan bertemu dengan seorang ahli alam Zephir. Keduanya terluka parah, dan mereka menghabiskan banyak tenaga untuk melompat ke sungai besar dan untungnya ke sungai bawah tanah. Baru kemudian mereka berhasil melarikan diri. Setengah bulan kemudian, mereka berdua dipenuhi luka. Zichen membantu Wang Xianer berjalan perlahan di hutan. Zichen memiliki fisik yang istimewa, dan tekadnya kuat, tetapi kekuatannya tidak saling melengkapi. Setelah sebulan melarikan diri, mereka berdua telah mencapai batasnya. Di hari yang lain, ketika Zichen sedang mendukung Wang Xianer, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat di depan mereka. Aura itu seperti kekuatan surga, yang membawa serta tekanan yang sangat besar. Ekspresi Zichen berubah, dia mengira mereka telah bertemu dengan pengejar lain. Selama ini, dia benar-benar takut dibunuh. Namun saat ini, Wang Xianer berseru, kita sudah sampai, kita sudah sampai, kita akhirnya sampai di wilayah guntur. 105. Wang Xianer melompat dan berteriak seperti anak kecil. Dia sangat gembira. Zichen juga sangat gembira. Setelah melarikan diri sekian lama, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Wilayah petir berada tepat di depan mereka. Setelah melarikan diri selama berbulan-bulan, bagaimana mungkin dia tidak gembira ketika akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Saat mereka berdua bergerak maju, kekuatan surgawi menjadi lebih kuat. Tubuh Wang Xianer memancarkan cahaya merah samar untuk menahan tekanan. Karena luka-lukanya yang serius, dia kesulitan bergerak maju. Wajahnya yang cantik sangat pucat. Di sisi lain, tubuh Zichen kuat dan luka-lukanya ringan. Secara komparatif, kondisinya lebih baik. Gemuruh. Gemuruh. Guntur bergemuruh saat naga petir menari di udara. Suara yang memekakan telinga itu terdengar hingga lebih dari 10 mil. Setelah bergerak maju beberapa mil, kekuatan surgawi menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, suara gemuruh menjadi lebih keras. Petir menyambar dan Guntur bergemuruh. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap. Tidak ada tanaman, burung, atau bunga. Yang ada hanya gemuruh Guntur. Tidak ada burung di langit, tidak ada binatang di tanah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tempat itu seperti tempat yang berbahaya. Ini adalah wilayah petir. Menatap wilayah petir di depan, mata Zichen dipenuhi keterkejutan. Konon, daerah petir terbentuk dari sudut kuil petir yang terhempas. Dalam imajinasi Zichen, lebarnya paling banyak beberapa ratus meter. Namun, daerah petir di depannya lebarnya lebih dari 10 mil. Lebih jauh lagi, daerah itu bersinar dengan cahaya perak. Petir terus-menerus mendatangkan malapetaka. Ular petir menari-nari liar dan membuat suara yang menggetarkan bumi. Petir itu tidak memiliki awal dan akar. Petir itu tidak akan pernah menghilang. Petir menyambar dan Guntur bergemuruh. Kilatan petir mendatangkan malapetaka. Ini adalah tempat yang misterius dan luar biasa. Petirnya menyilaukan, seperti raungan naga yang marah. Meskipun wilayah petir berada tepat di depan mereka, tampaknya berada di ruang lain. Tidak peduli seberapa dahsyatnya petir itu, petir itu tidak dapat lolos dari ruang ini. Seolah-olah ada perisai cahaya transparan besar yang mengisolasi petir itu. Tidak peduli seberapa dahsyatnya petir itu, petir itu tidak dapat lolos. Mereka masih berjarak seribu meter dari wilayah petir, tetapi Wang Xian R. tidak tahan lagi. Dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Menghadapi kekuatan surgawi dengan luka seriusnya sangatlah sulit. Zichen sudah lebih baik. Dia belum merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, tekanan yang luar biasa membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tempat ini dipenuhi petir, di mana para pembudidaya yang kuat. Zichen melihat sekeliling. Tempat itu kosong. Hanya ada wilayah petir yang besar. Panjangnya puluhan mil, seperti naga guntur yang berjongkok. Para ahli sejati sedang menyempurnakan senjata di dalam. Wang Xian R. berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia mulai terbatuk pelan. Luka-lukanya sangat serius. Kekuatan surga sulit dipahami, dan guntur serta kilatnya sangat menakutkan. Itu seperti ular listrik yang mendatangkan malapetaka, dan kekuatannya tak tertandingi. Ketika Zichen melihatnya untuk pertama kalinya, dia melepaskan ide untuk menyerap guntur dan kilat untuk menempat tubuhnya. Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya, dia meragukan teknik pembentukan kembali guntur surgawi. Alasannya adalah karena kekuatan petir itu terlalu besar. Dia bahkan lebih terkejut ketika mendengar ada orang-orang ahli yang sedang menyempurnakan senjata di dalam. Tidak ada ahli di dunia luar. Apakah kita akan masuk? Ekspresi Zichen berubah. Wilayah guntur dipenuhi guntur dan kilat. Jika dia masuk, dia harus menghadapi ribuan serangan guntur dan kilat. Belum lagi dia, seorang seniman bela diri batas energi sejati. Bahkan jika seorang seniman bela diri batas energi sejati datang, mereka akan langsung dimusnahkan. Tidak ada cara lain sekarang. Kita hanya bisa pergi ke tepi wilayah petir dan menunggu di sana untuk melihat apakah ada ahli. Selain itu, kita harus menjadi yang pertama menemukan ahli yang ada di sini untuk mendapatkan kekuatan petir sebelum ahli alam Zhefir tiba. Wang Sian, R menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Zichen benar-benar tercengang. Ia pikir ia akan selamat begitu melihat wilayah petir, tetapi sekarang, ia harus mencoba peruntungannya. Kalau saja tidak ada orang ahli yang sedang memperbaiki senjata di sini atau yang lewat, mereka berdua pasti sudah mati. Baiklah, kalau begitu kita hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuan kita. Zichen bukanlah orang yang ragu-ragu, apalagi jika menyangkut masalah hidup dan mati. Dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk maju. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di cakrawala. Mereka semua bertopeng dan berpakaian hitam. Mata mereka dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mereka muncul dengan senjata di tangan mereka, dan di bawah sinar matahari, senjata mereka berkilau dingin. Wajah mereka muram, dan ekspresi mereka hampir sama. Selangkah demi selangkah, mereka berjalan menuju wilayah petir. Langkah mereka tegas, seperti niat membunuh mereka. Oh tidak, orang-orang dari pavilion pembunuh ada di sini. Zichen berseru dan melangkah maju bersama Wang Sian R. Weng! Garis-garis cahaya merah muncul dari tubuh Wang Sian R dan melindunginya, membuatnya tampak ilusi dan halusinasi. Tekanan guntur dan kilat itu terlalu mengerikan. Wang Sian R, yang terluka parah, kesulitan menahannya. Zichen dalam kondisi yang lebih baik. Dia menarik Wang Sian R dan berjalan menuju wilayah petir. Keduanya berada sekitar seribu meter dari wilayah petir. Sekarang setelah orang-orang bertopeng itu tiba, mereka berdua tidak punya cara untuk mundur. Oleh karena itu, mereka meningkatkan kecepatan mereka. Kalian pandai bersembunyi. Kalian benar-benar lari ke wilayah petir. Memasuki wilayah petir berarti kematian yang pasti. Namun, saya khawatir kalian berdua tidak akan bisa masuk dalam kondisi kalian saat ini. Jangan khawatir, tunggu kami di depan. Kami akan segera mengirimu pergi, kata pria bertopeng di belakang mereka dengan dingin. Sepanjang perjalanan, mereka telah bertempur dalam beberapa pertempuran sengit. Zichen selalu bersama Wang Sian R dan bahkan berhasil menghalau beberapa serangan mematikan untuknya. Oleh karena itu, dia juga dicari oleh Assassin's Pavilion. Kesombongan yang tak tahu malu. Datanglah padaku jika kau bisa. Sekelompok pengecut yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Zichen menjawab dengan dingin dan terus melangkah maju. Ketika mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari wilayah petir, Wang Sian R tidak dapat bertahan lagi. Dia batuk setegup darah dan wajahnya semakin pucat. Pergi. Jangan pedulikan aku. Wang Sian R mendorong Zichen dengan lemah. Dia sangat lemah dan wajahnya yang cantik pucat. Apa yang kau bicarakan? Kau melindungiku dengan nyawamu hari itu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dan pergi hari ini? Zichen memegang rat-rat Wang Sian R. Weng. Pada saat ini, seberkas cahaya perak muncul dari tubuh Zichen. Mereka seperti ular listrik kecil yang mengalir di sepanjang lengan Zichen dan memasuki tubuh Wang Sian R. Zichen hanya berada di alam kisejati. Dia tidak bisa memadatkan kisejatinya keluar dari tubuhnya dan hanya bisa menyalurkannya di sepanjang lengannya. Aliran kisejati mengalir seperti air dan memasuki tubuh Wang Sian R. Setelah itu, aliran itu mengalir ke permukaan tubuhnya. Aliran itu sangat murni dan hangat seperti air. Dalam sekejap, tubuh Wang Sian R bersinar dengan cahaya perak. Tekanan mengerikan dari guntur dan kilat terhalang di luar. Perasaan tidak nyaman itu langsung menghilang. Anda, Wang Sian R terkejut. Zichen hanya berada di alam kisejati. Namun, ia mampu menahan tekanan guntur dan kilat yang bahkan tidak dapat ditahannya. Pada saat yang sama, yang membuat ekspresi Wang Sian R berubah adalah energi dalam tubuh Zichen. Rasanya seolah-olah ia menyatu dengan guntur dan kilat. Sepanjang jalan, Wang Sian R menyadari bahwa Zichen semakin misterius. Seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupinya. Setelah satu lapisan kabut menghilang, lapisan kabut lainnya akan muncul. Dia sama sekali tidak bisa melihatnya. Suara Wang Sian R tenggelam oleh guntur dan kilat. Zichen tidak mendengarnya. Saat ini, mereka berdua berada kurang dari 500 meter dari wilayah petir. Para pria bertopeng mengikuti dari belakang. Tubuh mereka bersinar terang saat mereka menahan tekanan guntur dan kilat. Mereka tidak terluka dan sangat kuat. Mereka dapat menahan tekanan dan bergerak maju. Namun, mereka tidak sesantai Zichen. Bertahanlah, nak, jangan biarkan kami mengejarmu. Cobalah masuk ke wilayah petir. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir hari ini. Jika kau menyinggung pavilion pembunuh, kau tidak punya pilihan lain selain bunuh diri. Zichen mengabaikan mereka. Cahaya perak di tubuhnya semakin terang. Tekanan guntur dan kilat yang mengerikan tampaknya telah merangsang tubuhnya. Seni pembentukan kembali guntur langitnya beredar lebih cepat, melepaskan rentetan energi guntur dan kilat. Pada akhirnya, mereka berdua berhenti 100 meter dari daerah petir. Di satu sisi, tekanan guntur dan kilat semakin kuat. Di sisi lain, orang-orang bertopeng tidak mengejar mereka. Mereka berada 300 meter jauhnya dan kecepatan mereka semakin lambat. Di luar 200 meter, sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Butuh waktu lama bagi mereka untuk melangkah maju. Huff! Orang-orang ini gigih sekali. Zichen berbalik dan mendengus ketika melihat orang-orang bertopeng itu. Para pria bertopeng itu butuh waktu lama untuk melangkah maju. Namun, mereka tidak menyerah dan terus mendekat. Zichen dan Wang Sianer duduk bergandengan tangan. Wang Sianer sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Zichen menatap mereka dengan dingin. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu kalian di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. Sekelompok bajingan yang tidak bisa melihat cahaya. Jangan mati di bawah tekanan ini. Aku masih menunggu kalian untuk membunuhku. Hei! Hei! Bajingan di belakang. Kau terlalu lambat. Cepatlah menyusul. Aku akan menunggumu di sini. Zichen berada seratus meter jauhnya. Dia terus-menerus melontarkan komentar sarkastis untuk memprovokasi para pria bertopeng. Bocah! Kau mungkin keras kepala sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati nanti. Kau menggali kuburmu sendiri. Saat aku menangkapmu nanti, bahkan jika kau berlutut di tanah dan memohon padaku, itu tidak akan membuat perbedaan. Bahkan jika kau membunuh teman-temanmu untuk menebus kesalahanmu, itu tidak akan berhasil. Pria-pria bertopeng itu menggertakkan giginya. Seiring berjalannya waktu, para pria bertopeng itu melambat. Selama periode ini, Zichen maju 50 meter lagi sebagai tindakan pencegahan. Dia terus-menerus melontarkan komentar-komentar sarkastis untuk memprovokasi para pria bertopeng. Setiap kali dia memanggil mereka tuan muda, pria bertopeng itu akan meledak marah. Mereka adalah ahli alam energi sejati yang ahli dalam pembunuhan. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang selevel. Namun hari ini, mereka dipermalukan oleh bocah alam energi sejati. Merasa terhina dan marah, para pria bertopeng itu terus maju. Namun, saat mereka berada 100 meter jauhnya, mereka tidak dapat menahan tekanan petir dan berhenti. Mereka berada 50 meter jauhnya, dan tentu saja, mereka tidak mau menyerah. Selama periode ini, kedua belah pihak tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus bertengkar dan saling menyapa. Para pria bertopeng itu marah dan tidak mau menyerah. Oleh karena itu, mereka mengaktifkan cahaya pedang mereka dan menyerang Wang Sian R. Terima kasih. Cahaya pedang itu seperti pelangi, menembus udara. Sayang sekali sebelum mencapai Wang Sian R, cahaya pedang itu tidak dapat menahan tekanan petir dan langsung menghilang. Garis-garis cahaya pedang menembus udara. Cahaya itu menyilaukan dan menyilaukan. Namun, seperti kembang api, cahaya itu menghilang dengan kecepatan tercepat. Ada apa? Kau merasa tidak enak setelah mengejarku sampai ke sini. Sekarang, kau malah menyalakan kembang api untukku. Lumayan, lumayan. Kembang api itu tidak bagus. Sama sekali tidak indah. Kamu harus memasangnya di langit. Ini bagus. Seberkas cahaya pedang meledak di depan Zichen. Bagus, bagus, bagus. Itu saja. Lumayan. Pertama, kau sudah melakukan yang terbaik. Kedua, kau tidak bisa melakukannya. Tunjukkan ekspresi saat kau menyerang dan berikan aku senyuman. Sedangkan untuk yang termuda, sebaiknya kau pulang dan minum susu. Aku tidak memintamu untuk melepaskan satupun cahaya pedang selama ini. N, yang termuda lumayan juga. Setelah menahannya sekian lama, kamu malah mengeluarkan yang besar. Sepertinya kamu benar-benar menganggapnya sebagai kentut. Haha, lumayan juga. 106. Pria bertopeng itu menggertakkan giginya. Dia masih bisa membantah tadi, tetapi apa yang dikatakan Zichen di akhir benar-benar tak tertahankan. Beraninya dia membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Sungguh tercelah. Mereka tetap diam dan tidak menyerah. Mereka terus menyerang. Meskipun mereka tahu itu tidak ada gunanya, mereka masih harus melepaskan kipedang untuk melampiaskan amarah mereka. Kalian sekumpulan sampah benar-benar gigih. Kalian masih bertahan. Ekspresi mengejek di wajah Zichen menghilang. Matanya terbakar amarah. Setelah dikejar begitu lama, amarah di hatinya telah mencapai puncaknya. Dia perlu melampiaskannya. Dan sekaranglah saatnya. Bagaimana kabarmu? Bisakah kau bertahan sendiri? Zichen menatap Wang Sianer yang ada di sampingnya. Wang Sianer membuka matanya. Setelah bermeditasi selama lebih dari dua jam, luka-lukanya telah pulih secara signifikan. Dia mengangguk pada Zichen. Setelah itu, cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya. Seolah-olah perisai cahaya berkabut telah muncul. Tekanan guntur dan kilat terhalang olehnya. Baiklah, aku akan pergi dan menghancurkan orang-orang ini. Zichen melepaskan tangan Wang Sianer. Cahaya dingin melintas di matanya. Setelah dikejar begitu lama, sudah waktunya untuk mengumpulkan bunga. Jangan gegabuh. Berhati-hatilah. Suara Wang Sianer datang dari belakangnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Zichen bahkan tidak menoleh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak saat ia bergegas menuju pria bertopeng yang paling dekat dengannya. Bocah, kau di sini untuk mati. Niat membunuh terpancar di mata pria bertopeng itu. Pedang panjang di tangannya berkedip dan Ki pedang melesat ke arah Zichen. Dalam jarak dekat, Ki pedang itu tidak menghilang. Ki itu masih sangat kuat dan membawa niat membunuh yang menusuk tulang. Wuih. Zichen mengetukkan kakinya dan melesat melewati pedang Ki. Tubuhnya seperti hantu. Dalam sekejap, dia berada puluhan meter jauhnya, di samping pria bertopeng itu. Petir menyambar dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di bawah kekuatan surgawi, dia sama sekali tidak terpengaruh. Ekspresinya dingin. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Dia seperti dewa perang berbaju besi perak. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kilatan petir muncul dan menyambar kepala pria bertopeng itu. Kekuatan pukulan ini tak tertandingi. Selain kekuatan penuhnya, ada juga amarah yang tak berujung di dalamnya. Pria bertopeng itu sama sekali tidak menyangka kecepatan Zichen. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia sangat terkejut. Kakinya melesat dan dia ingin menghindar ke samping. Namun, serangan Zichen terlalu cepat. Selain itu, karena mereka berada di Lightning Dominion, pria bertopeng itu harus menahan tekanan dan kecepatannya pun sangat berkurang. Ledakan Tinju Zichen mendarat tepat di kepala lawannya, menyebabkan ledakan keras. Sosok lawannya bergoyang dan dia terdorong mundur dua langkah. Penghalang esensi sejati di sekelilingnya beriak, tetapi dia tidak terluka. Ada perbedaan dua alam di antara mereka. Serangan Zichen tidak menembus pertahanannya. Pada levelnya saat ini, dia paling-paling hanya bisa membunuh seseorang di alam surga besar. Bocah, kau benar-benar menyerangku. Kau mencari kematian. Pria bertopeng itu marah. Pukulan tadi telah mengguncang kepalanya. Kau lah yang mencari kematian. Aku tidak percaya aku tidak bisa menembus pertahananmu. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Petir terus menyambar di bawah kakinya. Ia bagaikan sambaran petir, terus bergerak di ruang sempit ini. Swiss, Swiss, Swiss. Ketika kilatan petir muncul dan menghindari serangan pihak lain, Zichen juga mengambil kesempatan untuk menyerang pihak lain. Bang, 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 bang. Aneh. Siapa bocah nakal ini? Mengapa tekanan petir tidak berpengaruh padanya? Dia sebenarnya sangat cepat. Di bawah tekanan ini, dia benar-benar berjalan di tanah datar. Dia hanya berada di alam ki sejati. Serangan Zichen sangat tajam dan ganas. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa Zichen benar-benar kebal terhadap tekanan petir, seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Hal ini membuat pria bertopeng di alam ki sejati sangat terkejut. Ledakan. Zichen meninju balik pria bertopeng itu dan tertawa meremehkan, Anjing, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu bisu sekarang? Sambil mengepalkan tinjunya, kilatan petir yang menyilaukan muncul, senada dengan warna lightning dominion. Kekuatannya luar biasa, seolah-olah sambaran petir terus-menerus muncul. Ledakan. Pria bertopeng itu mundur berkali-kali. Ia malu dan marah. Ia berada di alam ki sejati, tetapi sebenarnya ia dipermalukan oleh alam ki sejati. Jika bukan karena tekanan terkutuk ini, aku bisa membunuh sepuluh dari kalian dengan satu tangan. Pria bertopeng itu meraung lagi dan lagi, melancarkan serangan tajam. Namun di tempat ini, kecepatannya tertahan. Serangan kuatnya sama sekali tidak bisa menyentuh Zichen. Omong kosong. Kalau aku berada di alam truki, aku bisa membunuh kalian semua dengan satu jari. Sampah, kau sudah hampir mati dan masih berani berteriak di hadapanku. Kata-kata Zichen setajam serangannya. Bunuh aku. Apa kau punya kemampuan? Aku berdiri di sini, tapi kau tidak bisa menembus pertahananku. Pria bertopeng itu mendengus dingin. Serangan Zichen sangat tajam. Tinjunya jatuh, menghantam kepala pria bertopeng itu hingga ia pusing. Namun, penghalang truki di sekujur tubuhnya masih ada. Zichen benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya. Kaki. Pedangki yang menyelaukan menembus udara dengan kekuatan yang luar biasa. Zichen hanya bisa menghindar dan mundur. Sampah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Pria bertopeng itu mencibir, tetapi serangannya luar biasa tajam. Peng, peng, peng. Zichen terus menerus meninju, tetapi hasilnya tidak bagus. Dia benar-benar tidak bisa menembus pertahanan pria bertopeng itu. Mata indah Wang Sianer terbuka lebar. Di luar dugaannya, Zichen mampu menekan pria bertopeng itu. Jari petir. Zichen meraung. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik pertempuran kelas 1. Dalam sekejap, cahaya perak menyala di antara jari-jarinya, dan sambaran petir muncul. Di wilayah petir, suara guntur mengguncang langit. Pada saat ini, suara itu tampaknya dipicu oleh guntur di luar. Suara guntur menjadi lebih keras dan memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Zichen menyadari bahwa energi petir pada jari-petir tampaknya lebih kuat. Petir menyambar di sela-sela jarinya seperti naga petir. Petir itu sangat kuat, dan membuat pria bertopeng itu ketakutan. Pria bertopeng itu segera mundur, mencoba menghindari serangan itu. Ledakan. Petir menyambar dan meledak di tubuh pria bertopeng itu. Energi mengerikan itu menghilang, dan perisai cahaya Yuan sejati di sekitar pria bertopeng itu bergetar cepat. Perisai cahaya Yuan sejati bergetar beberapa kali, tetapi tidak pecah. Keterkejutan pria bertopeng itu berubah menjadi kegembiraan, dan dia tertawa keras. Haha, kau tidak sesuai dengan reputasimu. Kau sama sekali tidak bisa menembus pertahananku. Pria bertopeng di kejauhan menghela nafas lega. Serangan petir tadi memang menakutkan. Sayang sekali serangannya tidak terlalu kuat. Sementara itu, mereka menyerang satu demi satu untuk mendukung rekan-rekan mereka. Mari kita lihat seberapa keras cangkang kurakuramu. Setelah menyerang cukup lama, Zichen masih belum bisa menembus pertahanan pria bertopeng itu. Dia tidak yakin dan menyerang lagi. Di antara mereka, jari petir adalah yang paling kuat. Suara gemuruh bisa terdengar. Seolah-olah petir di dominion petir telah melesat ke dunia luar. Cahaya tinju dan petir terus menyerang. Haha, bocah tak berguna. Lelaki bertopeng itu tertawa keras. Zichen marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Zichen, pukul dia dan biarkan petir membunuhnya. Tiba-tiba, suara wangsian, air terdengar. Itu benar. Mata Zichen berbinar. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menghajarmu hingga terkena petir. Mari kita lihat apakah kau bisa selamat. Dengan ketukan kakinya, cahaya perak menyala. Zichen sudah berada di belakang pria bertopeng itu. Kemudian, dia meninju dengan keras. Kali ini, dia tidak mengenai kepala pria bertopeng itu, tetapi punggungnya. Ledakan. Akibat pukulan itu, pria bertopeng itu terpaksa melangkah maju beberapa langkah. Ia terhuyung dan hampir terjatuh. Peng. Zichen tidak memberi waktu kepada pria bertopeng itu untuk bereaksi. Dia melesat maju dan meninju lagi. Pria bertopeng itu melangkah maju beberapa langkah lagi. Zichen menyerang terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat, dan pria bertopeng itu tidak bisa melawan sama sekali. Dia terhuyung-huyung dan hanya bisa membela diri dengan perisai cahaya besar seperti cangkang kura-kura. Tidak bagus. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan terpuruk. Sialan orang ini. Dia benar-benar licik. Cepat dan serang. Pria bertopeng lainnya merasakan ada yang tidak beres dan terus menyerang. Namun, Zichen memiliki gerak kaki yang hebat dan sama sekali tidak takut pada mereka. Dia selalu bisa menghindarinya dengan mudah. Dari awal hingga akhir, pria bertopeng itu telah dipukuli lebih dari 10 meter. Pada saat ini, bahkan lebih sulit baginya untuk bergerak. Tekanan yang mengerikan itu menekannya ke tanah. Selain itu, semakin dalam dia masuk, semakin besar konsumsi Zen Yuan-nya. Begitu dia kehabisan Zen Yuan, dia pasti akan mati. Dia meraung dan kegilaan muncul di matanya. Aliran Zen Yuan melonjak dan aura yang melonjak muncul. Dia menghadapi tinju perak Zichen secara langsung. Ledakan. Petik 2 Benturan kuat itu membuat Zichen terpental. Dia batuk darah ke udara dan sudah terluka. Namun, pria bertopeng itu juga terdorong mundur beberapa meter. Tekanan itu menjadi lebih kuat lagi, dan pria bertopeng itu tidak dapat menahannya. Dengan suara berderak, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Tidak perlu tunduk pada Tuan Muda ini. Tuan Muda ini tidak peduli. Zichen menyeka darah dari mulutnya. Cahaya perak melonjak di sekelilingnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia melangkah maju lagi. Peng. Kali ini, pria bertopeng itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan tekanan itu. Sulit baginya untuk menghalangi serangan Zichen. Dalam sekejap, dia ditendang mundur lebih dari 10 meter oleh Zichen. Tekanan yang mengerikan itu langsung menekannya ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Zhen Yuan dalam tubuhnya melonjak dengan gila, menahan tekanan dengan susah payah. Thunder Dominion sangat istimewa. Hanya saja tekanan di sini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator batas Zhen Yuan seperti dia. Sesaat kemudian, Zhen Yuan milik pria bertopeng itu habis. Perisai cahaya pelindung menghilang, dan tekanan yang mengerikan turun. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Tubuh pria bertopeng itu mengeluarkan suara tulang patah yang jelas. Anda. Tulang-tulangnya patah, dan darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Ekspresinya sangat garang, dan tetesan darah mengalir keluar dari matanya. Pemandangan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, pria bertopeng itu memuntahkan darah, membuat wajahnya memerah. Kemudian kepalanya miring ke samping dan dia meninggal. Hanya dalam beberapa saat saja, semua tulang di tubuhnya telah hancur. Melihat kematian pria bertopeng itu, Zichen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jika bukan karena dia istimewa, dia takut dia akan mati mengenaskan seperti pria ini. Zichen berbalik dan menatap orang-orang bertopeng yang tersisa. Dia melihat bahwa mereka semua memiliki ketakutan di mata mereka. Setelah bertukar pandang dengan Zichen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, mereka dengan cepat berbalik dan berlari keluar dari Thunder Dominion. Jelaslah bahwa mereka juga takut. Sayangnya, dalam menghadapi tekanan, kecepatan mereka terlalu lambat. Mereka selambat kura-kura. Kau mau pergi sekarang? Sudah terlambat. 107. Di luar medan petir, ada tekanan yang mengerikan. Ahli energi sejati biasa akan merasa sulit untuk menolaknya. Hanya ahli Zephyr yang mampu menahan tekanan ini dan memasuki medan petir untuk memurnikan harta kehidupan mereka. Namun kini, Zichen, yang baru berada di alam energi sejati, mampu mengabaikan tekanan itu seolah-olah ia berjalan di tanah datar. Cahaya perak bersinar dari tubuhnya, dan ia bagaikan sambaran petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Zichen berubah menjadi sambaran petir dan bergerak seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat, dan serangannya sangat ganas. Satu demi satu, orang-orang bertopeng dipukul mundur oleh Zichen. Yang menanti mereka adalah kekuatan tertinggi dari surga. Kemarahan yang telah terpendam selama berbulan-bulan akhirnya meledak. Zichen bertarung dengan sepenuh hati. Dia terus menyerang, dan serangannya tajam. Dia hanya berada di alam energi sejati. Biasanya, ketika dia melihat para ahli energi sejati, dia hanya akan lari menyelamatkan diri. Namun hari ini, dengan tekanan petir, Zichen mampu melampiaskan amarahnya. Di kejauhan, Wang Sian, Er senang melihat ini. Bocah, lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, kau harus menanggung amukan pavilion pembantaian surgawi. Salah satu pria bertopeng mulai memohon belas kasihan sambil menghindari serangan Zichen. Teman-temannya telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Dia tidak ingin meninggal dengan cara yang menyedihkan seperti itu. Huff, kau biarkan saja. Kenapa kau tidak membiarkan kami kembali saat itu? Zichen mendengus dan meninju sekali lagi. Ledakan. Pria berjubah hitam itu dipaksa mundur oleh pukulan ini. Pavilion pembantaian surgawi kami meliputi seluruh benua langit bela diri. Jika kau menyinggung kami, kami akan membunuhmu. Jika kau membiarkanku pergi, kita akan menjadi teman di masa depan. Nak, kami ini makhluk yang berani memprovokasi kota Yunsia. Kalau kau menyinggung kami, kau tidak akan punya jalan ke surga. Target kami bukan kau. Biarkan kami pergi, dan kami akan melupakan masa lalu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Pavilion pembantaian surgawi kita jauh lebih kuat daripada kota Yunsia. Menyinggung kami bukanlah hal yang bijaksana. Menghadapi Zichen yang kuat, para pria bertopeng itu tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka semua memohon belas kasihan, menggunakan taktik keras dan lunak. Namun, Zichen tetap acuh tak acuh dan menyerang dengan lebih ganas. Orang-orang ini semua adalah pembunuh dan telah membunuh banyak orang tak bersalah. Bagaimana mungkin Zichen membiarkan mereka pergi? Ledakan. Seorang pria bertopeng terbanting ke dalam tekanan yang dalam, dan dia mengeluarkan serangkaian jeritan yang menyedihkan. Kekuatan surgawi turun, menghancurkan tulang-tulangnya, dan menghasilkan suara-suara yang tajam. Ledakan. Seorang pria bertopeng lainnya terkena tekanan itu. Ia tergeletak di tanah, berdarah dari tujuh lubangnya. Ekspresinya mengerikan dan mengerikan. Pada saat ini, Zichen bagaikan Raja Iblis, membunuh tanpa berkedip. Matanya bagaikan kilat, dan serangannya cepat dan ganas. Ia mampu membunuh seorang seniman bela diri alam elemen sejati saat berada di alam ki sejati. Ia telah melakukan keajaiban. Ledakan. Seorang pria bertopeng lainnya terlempar ke dalam tekanan. Ia berteriak dan memohon belas kasihan. Kau membunuh orang tak bersalah dan bahkan tak mengampuni orang biasa. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, siapa tahu berapa banyak orang lagi yang akan menderita di masa depan. Hari ini, dia telah melampiaskan semua amarahnya. Zichen bertarung sepuasnya. Dia terus berlari dan bertahan secara pasif. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena dikejar-kejar seperti anjing. Hari ini, dengan bantuan kekuatan surgawi, Zichen akhirnya bergerak. Dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melampiaskan semua ketidakbahagiaan di hatinya. Wang Sianer juga sangat senang melihat Zichen bergerak. Dia sangat puas. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang jahat. Peng, peng, peng. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua pria bertopeng itu terhempas ke dalam tekanan yang dalam. Mereka hanya berjarak belasan meter dari Wang Sianer, tetapi mereka tidak dapat bergerak. Mereka hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan itu. Kalian bisa mengurus diri sendiri. Melihat kerumunan itu, Zichen berkata dengan dingin. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Begitu energi unsur mereka habis, mereka pasti akan mati. Ceritan terdengar terus-menerus. Beberapa pria bertopeng memohon belas kasihan, sementara yang lain mengumpat. Kalian telah melakukan segala macam kejahatan. Kalian hanya akan menjadi momok jika tetap tinggal di dunia ini, kata Zichen dingin. Dia mengabaikan mereka dan berjalan menuju Wang Sianer. Mengaum. Pada saat ini, suara kicauan burung yang melengking tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Awan hitam muncul di langit, menutupi matahari saat mereka bergerak menuju Wang Sianer dengan kecepatan kilat. Di pinggiran wilayah petir, gemuruh guntur memekakkan telinga. Namun, itu masih belum bisa menenggelamkan teriakan burung rok. Suaranya keras dan jelas. Beberapa burung rok muncul di langit. Mereka melebarkan sayap, menghalangi matahari saat mereka terbang menuju Wang Sianer. Niat membunuh yang kuat menyeruak keluar dari batu itu, memancar ke arah Wang Sianer. Orang-orang leluhur bela diri, Zichen menatap langit, dan ekspresinya langsung berubah. Pavilion pembantaian surgawi adalah yang pertama tiba, diikuti oleh orang-orang leluhur bela diri. Sudah lebih dari dua jam, tetapi dia masih belum bertemu dengan ahli penempaan senjata. Tampaknya peruntungannya hari ini terlalu buruk. Kalian datang di waktu yang tepat. Mata indah Wang Sianer berkedip saat dia mengucapkan kalimat ini tanpa alasan apapun. Burung-burung rok berteriak sambil melebarkan sayap dan terbang, membawa serta hembusan angin. Di atas burung-burung rok terdapat sekelompok ahli dari Marsial Ancestor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka ada di sini untuk membunuh Zichen. Ketika mereka sudah dekat dengan wilayah petir, tiba-tiba burung-burung rok bergetar seolah-olah merasakan tekanan petir. Mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan turun. Mengaum. Burung-burung rok mengepakkan sayap mereka dengan liar, menahan tekanan dan terbang ke langit sekali lagi. Pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Wilayah petir tiba-tiba berubah menjadi ganas, seolah-olah penghalang cahaya spasial telah hancur. Saat petir menyambar, sambaran petir tiba-tiba muncul, menembus langit. Ia melesat keluar dari penghalang cahaya seperti naga petir yang berkelok-kelok dan bergegas menuju burung-burung rok di kejauhan. Ledakan. Ini adalah guntur dan kilat sungguhan, dan kecepatannya juga sungguhan. Dalam sekejap, guntur dan kilat itu tiba di depan seekor peng. Guntur dan kilat itu meledak, dan aura yang mengerikan meletus. Peng di udara hanya sempat mengeluarkan teriakan sedih sebelum sepenuhnya diselimuti oleh guntur dan kilat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, petir itu menghilang. Dan di tengah-tengah petir itu, baik itu burung rok maupun orang-orang berjubah hitam di punggung burung rok, mereka semua berubah menjadi debu dan menghilang. Ini, mata Zichen membelalak, dan dia sangat terkejut. Di dekat wilayah petir, ada wilayah udara yang dibatasi. Tidak ada burung yang berani terbang di atasnya. Selama ada sesuatu di langit, itu akan menyebabkan perubahan di wilayah petir. Mereka dengan berani membawa burung-burung rok ke sini. Mereka hanya mencari kematian. Suara wangsian, air dingin, dan ada sedikit rasa bangga dalam suaranya. Haha, itu bagus. Zichen tertawa. Karena pada saat ini, wilayah petir berubah ganas lagi. Beberapa sambaran petir lainnya terbang keluar, membawa aura yang merusak saat mereka menyerbu ke arah batu-batu itu. Di punggung burung-burung rok, para ahli dari Marsial Ancestor berteriak ketakutan. Mereka tidak punya waktu untuk mengendalikan burung-burung rok agar mendarat, dan mereka semua melompat turun dari punggung burung-burung rok, ingin menghindari serangan petir. Namun, sangat disayangkan bahwa ini adalah wilayah petir, yang terkait dengan Istana Dewa Petir. Segala sesuatu tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Petir di udara seperti naga petir. Dalam sekejap, ia terbagi menjadi puluhan naga petir kecil, yang kemudian menyerbu ke arah semua orang di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terus-menerus terdengar, dan suara guntur menggelegar. Garis-garis cahaya perak yang menyilaukan, seperti matahari, muncul di langit. Cahaya itu menyilaukan dan cemerlang, seolah-olah itu adalah pertunjukan kembang api sungguhan. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya perak itu menghilang, dan langit kembali normal. Semuanya kembali sunyi. Langit kosong, dan tidak ada apapun. Bagaimana ini mungkin? Zichen bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan orang-orang bertopeng yang belum mati pun sangat terkejut. Hanya dalam beberapa saat, semuanya telah berubah menjadi debu. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Ini sungguh mengerikan. Orang-orang Marsial Ancestor datang dengan arogan, tetapi mereka mati dalam sekejap mata. Namun, tidak semuanya mati. Masih ada orang-orang dari Marsial Ancestor di langit. Setelah mengetahui bahwa orang-orang dari Cloud City telah ikut campur, Marsial Ancestor mengirim banyak ahli kali ini. Di antara mereka, ada dua ahli Flying Realm. Melihat hal itu, orang-orang di kejauhan semuanya memerintahkan burung rok mereka untuk mendarat, lalu berjalan menuju daerah petir. Dalam sekejap mata, puluhan sosok muncul di depan mereka. Berapa banyak orang dari Marsial Ancestor yang datang? Begitu banyak yang meninggal, dan masih ada puluhan yang tersisa. Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung leluhur bela diri, dan pihak lain benar-benar mengirim begitu banyak orang. Ah! Teriakan memilukan terdengar, seorang pria bertopeng telah menghabiskan seluruh yuan sejatinya, dan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Dia meninggal dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Pria bertopeng lainnya gemetar, mereka juga tidak memiliki banyak yuan sejati yang tersisa. Setelah itu, beberapa teriakan terdengar lagi. Orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi semuanya telah tewas. Orang-orang Marsial Ancestor mendekat dan menghadapi tekanan petir. Kekuatan mereka bervariasi. Karena Zichen berada di alam energi sejati, ada juga banyak ahli alam siantian di sini. Mereka bertekad untuk membunuh Zichen. Menghadapi kekuatan surgawi, mereka bahkan lebih tidak berdaya. Tubuh mereka melambat ketika mereka berada beberapa ratus meter jauhnya. Huff, mengejarku sepanjang jalan, sudah ditakdirkan bahwa aku akan membunuh kalian semua hari ini. Niat membunuh terpancar di mata Zichen. Dia telah mengarahkan pandangannya pada para ahli alam siantian. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mengambil sebilah pedang dingin berkilau. Dengan ketukan kakinya, dia bergegas menuju orang-orang leluhur bela diri siantian dengan kecepatan kilat. Sosok Zichen berkedip-kedip. Ia secepat kilat dan seilusi hantu. Ia menghindari serangan beberapa ahli alam energi sejati dan tiba di samping para ahli alam siantian dalam sekejap mata. Seperti serigala dalam kawanan domba, dia tidak terhalang dan menimbulkan malapetaka. Cahaya pedang menyala, membawa niat membunuh yang kuat saat melesat melintasi langit. Engah! Kepala yang ketakutan terangkat dan darah menyembur keluar. Aduh! Zichen mengetukkan kakinya dan mengepalkan tinjunya. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ia bagaikan dewa perang berbaju besi perak saat ia meninju. Ledakan! Di bawah kekuatan dahsyat itu, senjata alam siantian hancur. Tubuh Zichen sangat kuat dan mengerikan. Dia kemudian meninju dan menghancurkan perisai pelindung ahli alam siantian itu. Dalam sekejap, ahli alam siantian itu terlempar. Setelah memurnikan semua pil siantian, kekuatan Zichen telah mencapai puncak alam energi sejati. Tubuhnya sangat kuat. Ahli alam siantian biasa tidak ada apa-apanya di hadapannya, kecuali mereka adalah ahli alam siantian akhir atau puncak. Di bawah serangan dahsyat ini, para ahli alam siantian dimusnahkan satu demi satu. Semudah memotong melon dan memotong rumput. Karena tekanan yang mengerikan, bahkan para ahli alam siantian tahap akhir akan mati tanpa diragukan lagi jika mereka bertemu dengan Zichen. Para ahli alam energi sejati telah bergegas kembali, tetapi Zichen mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk mundur ke kedalaman medan perang. Dia tidak lagi bertarung dengan mereka. Seperti menerbangkan layang-layang, Zichen ingin membuat lawannya kelelahan sampai mati. Lambat laun, orang-orang Marsial Ancestor menderita banyak korban. Menghadapi Zichen di sini, dengan bantuan Heaven's Might, dia hampir tak terkalahkan. Setelah menghabiskan seorang ahli true energy realm sampai mati, murid-murid Marsial Ancestor akhirnya merasa takut. Mereka mundur satu persatu dan berhenti maju. Mereka semua menatap Zichen dengan kaget dan takut. 108. Zichen tidak kuat, tetapi dia mampu bergerak tanpa hambatan di sini. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia bahkan bisa membuat seorang pejuang alam energi sejati kelelahan hingga mati. Semua orang mundur, tidak berani mendekat. Mereka berdua terkejut dan marah. Mereka jelas memiliki kemampuan untuk membunuh pihak lain dengan satu tamparan, tetapi di sini, dibatasi oleh tekanan guntur, mereka seperti domba yang menunggu untuk disembeli. Kemarilah, bukankah kau ingin membunuhku? Aku akan menunggumu di sini. Tatapan mata Zichen bagaikan kilat, dan nadanya dingin. Semua orang mengatupkan gigi, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Bukankah kamu selalu sangat kuat? Apakah semua leluhur bela diri yang hebat adalah pengecut? Datanglah jika kamu memiliki kemampuan. Zichen tidak menyerah, dan nadanya sombong. Nak, jangan sombong begitu. Keluarlah jika kau mampu, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Keluarlah, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Beberapa murid Marsial Ancestor tidak tahan dan membalas. Aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu. Jika kau punya nyali untuk datang, aku bisa membunuh kalian semua dengan satu tamparan. Sekelompok sampah, anjing, beraninya kau membunuh nimbus Marsial Ancestorku. Di masa depan, ketika aku, Zichen, memiliki kekuatan, aku secara alami akan pergi ke Marsial Ancestormu. Tatapan mata Zichen dingin, dan suaranya penuh kebencian, leluhur bela diri masa depan adalah leluhur bela diri nimbus milikku hari ini. Aku akan membalas dendam. Pembualan yang tak tahu malu. Leluhur bela diriku memiliki banyak ahli. Kau pikir kau bisa melakukannya? Hal kecil, jangan bicara besar di sini. Kamu hanya punya waktu kurang dari dua jam untuk hidup. Nikmati saja dengan tenang. Ya, saat ahli alam Zephirku datang, itu akan menjadi saat kematianmu. Semua murid Marsial Ancestor angkat bicara. Mereka tidak suka Zichen meremehkan Marsial Ancestor. Dengan mengandalkan alam Zephir, kalian semua hanyalah sekumpulan sampah. Aku, seorang pejuang alam energi sejati, dapat membunuh kalian seperti anjing. Kalian semua tidak sabar untuk melarikan diri dengan ekor di antara kaki kalian. Menurut pendapatku, leluhur bela diri tidak lebih dari itu. Aku bisa melihat leluhur bela diri kalian hanya dengan melihat satu orang. Kalian semua adalah sekumpulan sampah. Berhadapan dengan seorang kultifator alam energi sejati sepertiku, kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Kata-kata Zichen sama sekali tidak sopan, dan kata-katanya cukup kejam. Namun, tidak ada murid Marsial Ancestor yang berani maju, takut mereka akan dibunuh oleh Zichen. Omong kosong, leluhur bela diri kita lebih rendah dari babi dan anjing, lalu bagaimana dengan leluhur bela diri nimbusmu? Bukankah leluhur bela dirimu sama dengan anjing? Dia menjilat leluhur bela diri kita dan telah menjadi sesepuh leluhur bela diri kita. Akhirnya, seseorang merasa kesal dengan omelan itu dan membalas. Apa? Leluhur bela diri kita telah menjadi sesepuh leluhur bela dirimu. Zichen tercengang. Benar sekali. Dia datang ke sini sambil menjilati wajahnya. Saat itu, dia bahkan tidak pergi ketika dia bergegas kembali ke sekte. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan bangga. Mata Zichen berputar dan pikirannya berpacu. Marsial Ancestor telah menghancurkan nimbus Marsial Ancestor, membunuh First Elder, dan membunuh semua orang lainnya. Namun, Marsial Ancestor tidak membunuh Marsial Ancestor. Yang terakhir masih merupakan seorang tetua dari Marsial Ancestor. Tampaknya ada hal lain yang terjadi di sini. Omong kosong. Leluhur bela diri nimbus sudah tidak ada lagi di sini. Bagaimana mungkin leluhur bela diri masih hidup? Zichen mencibir. Huff. Itu karena kamu bodoh. Kamu seharusnya tahu. Pria berpakaian hitam itu sangat sombong. Dia akhirnya menang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aura mengerikan datang dari Cakrawala. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba muncul dari Cakrawala. Setelah itu, bayangan hitam datang dari jauh. Dia melangkah di kehampaan, dan dengan setiap langkah, kehampaan mulai bergetar. Tria itu berpakaian hitam. Ekspresi wajahnya dingin saat berjalan di udara. Aura di sekelilingnya melonjak, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan bergetar. Ahli alam Zephir, raut wajah Zichen berubah. Nasibnya hari ini benar-benar buruk. Dia mengetukkan kakinya dan terus melangkah mundur. Ketika dia sampai di sisi Wang Sianer, dia menyadari bahwa wajahnya juga sangat jelek. Mereka berdua benar-benar tidak beruntung hari ini. Haha, bocah, ahli alam Zephir kita sudah ada di sini. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong. Lihatlah wajahmu. Kau tidak mengompol karena takut, kan? Waktumu telah tiba. Pria berpakaian hitam itu mencibir. Dia menatap Zichen seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Nak, bukankah kau tadi sangat sombong? Biar ku beritahu, Marsial Ancestormu sudah menjadi sesepuh Marsial Ancestormu. Sudah ditakdirkan bahwa Nimbus Marsial Ancestormu tidak punya masa depan. Hanya masalah waktu sebelum ia hancur. Lelaki berpakaian hitam tadi tertawa sinis. Zichen mundur dan tiba di depan Wang Sianer. Keduanya mengangkat kepala dan menatap ahli alam Zephir di kejauhan. Pihak lain masih berdiri di udara dan berjalan ke arah mereka. Jangan turun, jangan turun. Zichen berdoa dalam hatinya. Ada zona terlarang di sini. Selama itu diaktifkan, dia percaya bahwa petir di wilayah Guntur akan dapat menghancurkan pihak lain. Doanya tampaknya telah menjadi kenyataan. Pihak lain tidak benar-benar turun. Sebaliknya, ia berjalan selangkah demi selangkah dan memasuki jangkauan wilayah Guntur. Weng! Wilayah Guntur bergetar, dan suara Guntur memekatkan telinga. Kilatan petir tebal melesat keluar dari wilayah Guntur seperti naga petir yang berkelok-kelok dan menyerbu ke arah ahli alam Zephir. Zichen gelisah. Dia menatap petir itu dan menunggu dengan tenang hingga pihak lain berubah menjadi abu. Kilatan petir itu melesat ke arah ahli alam Zephir, tetapi tidak meledak. Pihak lain mengulurkan tangannya, dan kelima jarinya bersinar terang, memancarkan cahaya seperti batu giyok. Kilatan petir yang mengerikan itu benar-benar dipegang dengan kuat di tangan pihak lain. Setelah itu, kilatan petir besar itu secara bertahap menjadi lebih kecil di tangan pihak lain. Pada akhirnya, itu seperti bola petir kecil yang dipegang di tangannya. Ledakan. Setelah itu, bola petir kecil itu meledak di tengah-tengah jarinya, melepaskan aura yang mengerikan. Tria berjubah hitam itu berdiri di udara tanpa cedera sedikitpun. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Zichen berubah drastis. Petir yang kuat itu benar-benar hancur, dan itu sama sekali tidak melukai pihak lain. Dia tidak lagi memiliki harapan di dalam hatinya. Zeng, zeng, zeng. Zichen mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan, ledakan. Zona terlarang telah diaktifkan, dan wilayah petir sekali lagi diaktifkan. Setelah itu, sambaran petir yang lebih tebal melesat keluar dengan ganas. Petir itu menyilaukan, dan membawa aura yang merusak. Seperti naga petir yang marah, meraung dan menyerbu ke arah ahli alam zephir. Gemuruh. Kali ini, kekuatan petirnya bahkan lebih kuat. Ahli alam zephir itu tidak berani ceroboh. Cahaya berkelebat di tangannya, dan dia menamparkan ke arah naga petir itu. Di tengah ledakan keras, naga petir itu meledak. Energi tak berujung mengamuk di udara, dan itu sangat menyilaukan. Ahli alam zephir itu masih belum terluka. Ia melangkah di udara, dan dengan satu langkah, langit bergetar. Riak-riak muncul di angkasa, dan terus-menerus terdistorsi. Kerumunan di bawah sudah tercengang. Guncangan yang dibawa oleh ahli alam zephir terlalu hebat. Dia benar-benar menghadapi petir itu secara langsung. Dengan satu langkah, langit bergetar, dan bumi bergetar. Dia seperti raksasa yang mendekati wilayah guntur. Tekanan tak terbatas dari petir surgawi tidak berpengaruh padanya. Dia terlalu kuat. Mata Zichen dipenuhi dengan keputus asaan. Ahli seperti itu dapat dengan mudah mengambil nyawanya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Wilayah guntur sekali lagi diaktifkan. Kali ini, bahkan lebih mengerikan. Itu seperti binatang purba yang telah terbangun. Ribuan guntur meraung, dan tekanan tak terbatas muncul di wilayah guntur. Pukul. Di bawah tekanan ini, Wang Sianer langsung memuntahkan darah. Wajahnya pucat. Jika Zichen tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan energi perak untuk melindunginya, dia pasti sudah mati. Tekanan yang tak terbatas itu mendatangkan malapetaka. Dalam sekejap, tekanan itu menjadi sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Para pengikut Marsial Ancestor yang berada di pinggiran terpengaruh oleh tekanan ini. Mereka yang lebih kuat dan bereaksi lebih cepat telah mundur. Mereka yang lebih lemah akan selamanya berada dalam tekanan ini. Tulang-tulang mereka hancur, dan mereka mati dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga bergema di langit. Seolah-olah makhluk purba telah muncul. Wilayah Guntur berada dalam kekacauan. Ribuan petir melonjak dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan suara berderak, kekosongan itu tampaknya telah hancur. Sebuah sambaran petir yang berkelok-kelok melesat keluar dari wilayah Guntur. Kali ini, sambaran petir itu setebal seember air. Ia berputar dan berputar, dan tidak ada energi yang bisa dirasakan di sekitarnya. Namun, kecepatannya sangat cepat, dan ia melesat menuju ahli alam Zephir. Ahli alam Zephir tadinya sangat tenang. Namun, ketika dia melihat sambaran petir ini, ekspresinya berubah. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang tak tertandingi. Kecemerlangan yang menyilaukan itu seperti matahari, dan menyambar ke arah sambaran petir. Gemuruh. Langit bergemuruh. Saat kilatan petir dan cahaya terang bertabrakan, aura yang tak tertandingi menyebar dari langit. Kali ini, Thunder Regen memperlihatkan kemisteriusannya kepada orang banyak. Bahkan ahli Zephir Realem terpaksa mundur oleh sambaran petir ini. Ia terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Gemuruh. Gemuruh. Petir di wilayah Guntur tidak memiliki awal dan akhir. Petir itu tidak akan pernah menghilang. Dapat dikatakan bahwa petir itu tidak ada habisnya. Pada saat berikutnya, dua sambaran petir lagi muncul dan mendatangkan malapetaka bagi ahli alam Zephir. Ekspresi orang itu berubah. Dia sangat terkejut. Dia segera mundur. Di tengah suara gemuruh itu, dia sudah mundur beberapa ratus meter, meninggalkan tempat tekanan itu berasal. Ahli alam Zephir terpaksa mundur. Ini terlalu menakutkan. Zichen menatap wilayah petir di belakangnya dengan ekspresi ngeri. Baginya, ahli alam angin semilir sudah menjadi ahli super yang harus dikaguminya. Namun, wilayah petir mampu memaksa ahli alam angin semilir untuk mundur. Wilayah itu jelas lebih kuat daripada alam angin semilir. Ahli alam Zephir terpaksa mundur dan kehilangan muka. Namun, wilayah guntur sangatlah misterius. Yang terakhir tidak berani terus terbang di langit. Dia hanya bisa bergerak maju di tanah. Tekanan yang tak ada habisnya sama sekali tidak memengaruhinya. Hanya dalam beberapa langkah, dia telah menempuh jarak beberapa ribu meter. Zichen menarik Wang Sianer dan mundur berkali-kali. Mereka sudah berada di tepi wilayah guntur. Di belakang mereka adalah wilayah guntur, dan di depan mereka adalah ahli alam Zephir. Mereka tidak punya cara untuk mundur. Kamu adalah Zichen. Ahli alam angin semilir itu telah melangkah maju dan berhenti sejauh 50 meter dari Zichen. Pada jarak ini, ahli alam angin semilir itu dapat membunuhnya dengan satu serangan. Itu benar, Zichen mengangguk, tetapi hatinya hancur. Ahli alam Zephir di depannya bukanlah orang yang mengejar mereka sebelumnya. Jelas, setidaknya ada dua ahli alam Zephir di sini. Ahli alam Zephir itu berpakaian hitam. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia adalah seorang pria parubaya. Jubahnya berkibar tanpa angin, menahan tekanan petir. Tidak buruk. Memiliki kemampuan seperti itu di usia muda, kamu cukup cakap. Serahkan benda itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ahli alam Zephir itu sangat dingin. Tidak ada penghargaan di matanya. Leluhur bela diri kalian mengejarku, dan bahkan ahli alam Zephir ada di sini untuk mengambil sebuah barang. Namun, aku tidak tahu apa yang telah kuambil dari kalian. Zichen merasa dirugikan. Ia dikejar-kejar sampai ke ujung jalan untuk mendapatkan sebuah barang, tetapi ia bahkan tidak tahu barang apa itu. Kau masih tidak mau mengakuinya. Jika orang tua itu tidak memberimu benda itu, apakah kau bisa bertahan hidup sampai sekarang? Apa kau pikir kau punya cara untuk membunuh mereka yang berada di atas levelmu? Ahli alam Zephir itu mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan, dan saya tidak tahu barang apa yang sedang Anda bicarakan. Zichen berkata sambil memegang tangan Wang Sianer erat-erat. Gelombang energi mengalir ke dalam tubuhnya. Mereka berdua pernah melakukan percakapan rahasia sebelumnya. Jika tidak ada cara lain, mereka akan memasuki wilayah petir, bahkan jika itu berarti kematian. Serahkan benda itu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pakar alam Zephir itu berkata dengan dingin. Rupanya, dia sudah kehilangan kesabarannya. 109. Di luar tanda teritori yang misterius, Zichen dan Wang Sianer tidak menunggu kultifator yang kuat. Sebaliknya, mereka pertama kali bertemu dengan kultifator Zephir Realem milik Marsial Ancestor. Di depan mereka ada seorang kultifator Zephir Realem yang dapat membunuh mereka dengan satu pukulan. Di belakang mereka ada tanda teritori, yang bahkan lebih mengerikan. Aku tidak begitu mengenalnya. Kami hanya bertemu di jalan. Kau ingin membunuhku? Bukan dia. Bisakah kau melepaskannya? Pada saat ini, Zichen ingin menyelamatkan Wang Sianer. Mereka tidak memiliki permusuhan satu sama lain. Semuanya karena kata-katanya yang melibatkan pihak lain. Nak, berhentilah bermimpi. Kami tahu siapa dia, dan kami juga tahu bahwa kamu tidak mengenalnya dengan baik. Tapi tahukah keberapa banyak rakyat kita yang tewas di tangan orang-orang kota Yunsia? Membiarkannya pergi. Kau hanya bermimpi. Kota Yunsia telah membunuh banyak murid Marsial Ancestor kita. Hari ini, kalian berdua tidak akan hidup. Kota Yunsia? Lalu kenapa? Leluhur bela diri kita tidak takut. Sebelum kultifator alam Zephir itu sempat berbicara, para murid di belakangnya berteriak keras. Mereka juga sangat cemberut. Mereka hanya datang untuk membunuh Zichen, tetapi banyak dari mereka yang dibunuh oleh kota Yunsia tanpa alasan. Kultifator alam Zephir tidak dapat mengejar Zichen karena halangan dari kota Yunsia. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, yang menunda waktu. Jika tidak, Zichen akan mati di tangan kultifator alam Zephir. Kau hanya tahu bahwa dia berasal dari kota Yunsia, tapi apakah kau tahu identitasnya? Tidak apa-apa membunuh orang biasa sepertiku, tapi jika kau membunuhnya, leluhur bela dirimu harus menanggung kemarahan kota Yunsia yang tak berkesudahan, kata Zichen. Jenius kedua dari kota Yunsia, putri dari tuan kota Yunsia Wang Sentian, Wang Sian R. Sayang sekali, jika sebelumnya, leluhur bela diri kita tentu tidak akan peduli padamu. Namun kali ini, kota Yunsiamu telah membunuh banyak murid Marsial Ancestor kami. Kau keterlaluan, aku bisa mengampuni nyawamu, tetapi aku harus merepotkanmu untuk pergi ke Marsial Ancestor kami dan meminta Wang Sentian untuk datang ke Marsial Ancestor kami secara pribadi. Nada bicara ahli Zephyr itu dingin. Jika diperhatikan dengan seksama, tentu akan terlihat banyak lubang kecil di pakaian hitam lawan, seolah-olah ditusuk oleh senjata tajam. Sepanjang perjalanan, dia telah terlibat dalam banyak pertempuran dengan para kultifator Zephyr Flight, yang memungkinkan Zichen dan Wang Sian R. melarikan diri berkali-kali. Gemuruh guntur di belakangnya tidak dapat menutupi niat membunuh di dalam hatinya. Orang-orang di sini semuanya adalah pengikut Marsial Ancestor. Bahkan jika dia membunuhnya dan Wang Sian R., tidak seorang pun akan dapat menyaksikannya. Mereka berdua telah mati sia-sia hari ini. Zichen memegang rat-rat Wang Sian R. sambil memperhatikan dengan saksama gerakan ahli alam Zephyr itu. Keringat dingin muncul di dahinya. Sudah waktunya untuk memutuskan hidup dan mati. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang keras dan jelas terdengar dari kejauhan. Kau ingin kakakku pergi menemui leluhur bela diri secara pribadi. Liu Qingfeng, kau benar-benar berbicara besar. Kau telah bersembunyi di leluhur bela diri selama bertahun-tahun, dan kekuatanmu tidak meningkat sama sekali, tetapi kau benar-benar berbicara besar. Suaranya nyaring dan jernih, menembus lapisan udara, menggetarkan gendang telinga orang hingga terasa sakit. Ini suara paman. Bala bantuan kita sudah tiba. Mendengar suara yang familiar itu, Wang Sian R. sangat bersemangat. Aura yang kuat melonjak dari cakrawala saat sosok tinggi muncul. Dia setinggi gunung, dan auranya mengesankan. Dia seperti raksasa dunia, mendominasi dan mencolok. Dia datang dari langit, dan dengan satu langkah, kekosongan bergetar dan terdistorsi. Penampilan ini jauh lebih kuat daripada Zephyr Flight milik Marsial Ancestor. Namun, pihak lain tidak dengan sombong memprovokasi tanda regen. Sebaliknya, ia mendarat perlahan dan berjalan selangkah demi selangkah dari jauh. Seolah-olah ia telah mengecilkan tanah menjadi satu inci, dan ia tiba dalam beberapa langkah. Wang Zen Wei. Pupil mata kultifator Zephyr Flight milik Marsial Ancestor tiba-tiba mengecil, dan terlihat keterkejutan dan ketakutan di matanya. Wang Zen Wei memiliki reputasi yang menonjol di kota Yunxia, dan kekuatan tempurnya pasti berada di tiga besar. Zephyr Flight milik Marsial Ancestor tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran sengit ini. Liu Qingfeng, lama tak berjumpa. Kekuatanmu masih lemah, tetapi keberanian dan kemampuanmu telah berkembang. Dulu, kau mengandalkan kekuatanmu untuk menindas yang lemah. Sekarang, kau bahkan lebih menjanjikan. Kau adalah seorang kultifator Zephyr Flight, tetapi kau malah menyerang bocah truki realem. Mata Wang Zen Wei dipenuhi dengan rasa jijik. Cek-cek, anak buah Marsial Ancestormu benar-benar hebat. Wajah Liu Qingfeng berubah merah dan putih. Gemuruh. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang lagi, dan beberapa sosok lagi datang dari jauh. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria yang mengenakan baju besi hijau. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun, dan matanya bersinar seperti cahaya pagi. Dia memiliki temperamen yang luar biasa, dan baju besi hijau di tubuhnya bersinar terang. Setiap gerakannya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Meski mereka bertiga, tanpa sadar pandangan semua orang tertuju pada satu sama lain. Orang seperti ini bagaikan seekor burung bangau di tengah kawanan ayam, kemanapun ia pergi, ia akan menjadi pusat perhatian. Wang Kiong. Sebelumnya, Zichen hanya melihat sekilas Wang Kiong, karena ia sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Wang Kiong masih membuat Zichen sangat terkejut. Ia adalah seorang jenius dengan aura yang stabil, dan matanya seterang bintang. Tepat saat Zichen mengamati Wang Kiong, Wang Kiong juga melihat ke arah Zichen. Dalam sekejap, mata Wang Kiong seperti mata Sing Chen, memancarkan cahaya merah. Zichen melihat api yang menyala-nyala, dan niat membunuh. Tidak bagus, Zichen tahu ada yang tidak beres. Wang Kiong ingin membunuhnya, dan sepertinya dia sudah tahu keseluruhan ceritanya. Dia tahu bahwa Zichen telah melibatkan saudara perempuan Wang Kiong. Kakak, Wang Sianer berteriak kaget. Ada dua orang yang mengikuti di belakang Wang Kiong. Salah satunya adalah ahli alam terbang Zephir yang mengejar mereka, tetapi dia ditahan oleh pria lain berpakaian hijau. Jelas, pihak lain juga merupakan ahli alam terbang Zephir. Kalian, kalian, ekspresi Liu Qingfeng langsung berubah. Rekannya benar-benar terkekang. Liu Qingfeng, beraninya kau menyerang orang-orang kota Yunxia. Berhati-hatilah, atau kau tidak akan bisa kembali hidup-hidup, kata Wang Zenwei dingin. Di kejauhan, kedua Zephir itu sudah berhenti. Wang Kiong berjalan lurus ke arah mereka. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau, menghalangi tekanan petir. Kemana pun dia lewat, orang-orang berpakaian hitam itu akan memberi jalan kepadanya, karena takut mereka tidak akan bisa menghindarinya. Sepanjang jalan, jumlah murid Marsial Ancestor yang dibunuh Wang Kiong sudah mencapai dua digit. Dia jelas tipe orang yang akan membunuh tanpa berkedip. Di tengah tekanan petir, Wang Kiong melangkah maju seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Cahaya hijau berkelap-kelip di sekelilingnya saat petir itu ditangkis. Ia segera tiba di depan Liu Qingfeng dan berjalan melewati Liu Qingfeng dan Wang Zenwei, menuju Wang Xian'er. Liu Qingfeng tidak menghentikannya, dan Wang Zenwei menatapnya dengan dingin. Saat dia semakin dekat, Wang Kiong melihat tubuh Wang Xian'er yang terluka parah dan penampilannya yang pucat dalam cahaya perak. Hatinya sakit, dan kemarahan serta niat membunuh di matanya meningkat. Dia menatap Zichen dengan dingin. Lepaskan dia. Pada saat ini, Zichen masih memegang tangan Wang Xian'er. Wang Kiong berteriak dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen mengerutkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menutup mulutnya dan melepaskan Wang Xian'er. Dalam sekejap, cahaya perak di tubuh Wang Xian'er menghilang, dan cahaya hijau jatuh di tubuh Wang Xian'er. Ayo kita kembali. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap keras kepala di masa depan. Ini pelajaran untukmu. Wang Kiong tampaknya sedang menegurnya, tetapi kekhawatiran dan sakit hati di matanya terlihat jelas. Tampaknya Wang Kiong sangat baik terhadap saudara perempuannya yang jenius. Oh, Wang Xian'er menjulurkan lidahnya, tampak sangat patuh, dan membiarkan kakaknya memegang tangannya. Setelah itu, mereka berdua berjalan keluar. Selama waktu ini, Wang Kiong sama sekali tidak melihat ke arah Zichen, sama sekali mengabaikannya. Setelah beberapa langkah, Wang Xian'er tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Zichen, berkata, Zichen, Ayo pergi. Mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Apakah kita sudah diselamatkan? Wang Kiong menoleh dan menatap lurus ke arah Zichen. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi, dan dia tidak berniat membawanya pergi. Zichen telah menculik adiknya dan bahkan melukainya. Wang Kiong sangat berprasangka buruk terhadapnya. Sudah merupakan hal yang baik bahwa dia tidak menyerangnya ketika mereka bertemu. Zichen tersenyum pahit, Kau boleh pergi. Aku masih ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Jelas, masalah ini telah meledak. Orang-orang di kota Yun Xia tidak akan peduli padanya. Di mata Wang Kiong yang acuh tak acuh, Zichen tidak bodoh. Dia telah melihat hal ini. Tidak, kau harus ikut denganku. Kau akan mati jika tetap di sini. Kau telah menyelamatkanku, aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Wang Xian'er berteriak. Zichen'er, kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganmu. Ikutlah denganku. Ini masalah orang lain. Seseorang akan mengurusnya. Wang Kiong menahan amarah di hatinya dan menarik Wang Xian'er pergi. Tidak, dia menyelamatkan hidupku. Wang Xian'er cemberut dan berkata dengan keras kepala, tampak tidak terkendali. Dia hampir membunuhmu. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamatmu? Aku sudah memberimu muka dengan tidak membunuhnya di tempat. Jangan main-main dan ikutlah denganku. Suara Wang Kiong dingin saat dia menarik Wang Xian'er pergi. Liu Qingfeng tidak mengatakan apa-apa. Wang Kiong hanya menarik Wang Xian'er. Tujuan mereka hanyalah Zichen. Selama mereka tidak membawa Zichen pergi, itu akan baik-baik saja. Ini bisa dianggap memberikan muka kepada Wang Xian'er. Tidak, aku tidak akan pergi. Wang Xian'er bersikeras dan mengamuk. Namun, di bawah lampu hijau Wang Kiong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak maju, tidak dapat melepaskan diri. Paman, cepatlah dan selamatkan Zichen. Kami, warga kota Yunxia, bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Karena tidak ada gunanya mengamuk di depan kakaknya, Wang Xian'er hanya berteriak pada Wang Xian'er. Wang Xian'er sedang mengamati Zichen. Ketika dia melihat cahaya perak di tubuh Wang Xian'er menghilang, matanya menyipit dan cahaya terang bersinar di dalamnya. Meskipun dia hanya berada di alam energi sejati, dia mampu berdiri di pinggiran wilayah petir dan kebal terhadap tekanan yang mengerikan. Selain itu, Wang Xian'er juga sangat penasaran. Apa yang diinginkan Marsial Ancestor dari si kecil ini? Mereka bahkan mengirim ahli alam Zephyr. Paman, tolong selamatkan Zichen. Dia penyelamatku. Jika dia meninggal hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Wang Xian'er berteriak lagi. Dia terdengar seperti hendak menangis. Air mata mengalir dari matanya seperti mutiara. Kota Yunxia secara alami bukanlah penjahat seperti itu. Karena bocah kecil ini telah menyelamatkan Xian'er, aku tidak bisa melihatnya mati. Qiyong'er pergi dan bawa bocah kecil itu ke sini. Wang Zhen'er tiba-tiba berkata, Wang Zhen'er ini masalah leluhur bela diri kita. Apakah kamu akan campur tangan? Wajah Liu Qingfeng berubah dan matanya berkilat dingin. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Aku hanya menyelamatkan penyelamat Xian'er, kata Wang Zhen'er dingin. Wang Qiyong, yang berada di sampingnya, tidak bergerak. Dia sangat kesal karena telah menyelamatkan orang ini. Tidak peduli seberapa keras adiknya mendesaknya, dia tetap tidak bergerak. Namun, dia tidak sabar menunggu Liu Qingfeng untuk segera membunuhnya. Wang Zhen'er, jangan pergi terlalu jauh. Niat membunuh terpancar dari Liu Qingfeng. Mustahil bagi pihak lain untuk membawa Zi Chen pergi. Kenapa? Kamu tidak senang. 110. Wang Zhen'er sangat kuat dan sangat terkenal di wilayah selatan. Kekuatan tempurnya dapat menduduki peringkat 3 teratas di kota Yunxia. Dia jelas orang yang kuat. Dia melotot ke arah Liu Qingfeng, auranya melonjak. Niat membunuhnya telah mengunci Liu Qingfeng, dan Liu Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Keduanya pernah bertarung bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Wang Zhen'er hampir melumpuhkannya. Saat itu, Liu Qingfeng belum memasuki Marsial Ancestor. Meskipun dia telah belajar banyak dari Marsial Ancestor selama bertahun-tahun, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menghadapi Wang Zhen'er. Wang Zhen'er, kau harus mengerti bahwa orang ini dicari oleh leluhur bela diri kita. Orang ini juga bagian dari leluhur bela diri kita. Jika kota Yunxiamu ikut campur, kau akan menjadi musuh leluhur bela diri kita. Apakah kau ingin memulai perang dengan leluhur bela diri kita? Kekuatan Liu Qingfeng tidak sebaik yang lain, jadi ia hanya menggunakan statusnya untuk menekan yang lain. Huff, aku tentu saja tidak peduli dengan urusanmu, tetapi jika anak ini meninggal hari ini, kemana reputasi kota Yunxia akan pergi? Tidakkah orang lain akan mengatakan bahwa kita tidak tahu berterima kasih? Wang Zhen'er melotot, auranya melonjak, membawa banyak tekanan, jika aku membiarkanmu membawa orang ini pergi hari ini, di mana aku akan menaruh wajahku. Di mana wajah kota Yunxia akan pergi. Apa maksudmu? Suara Liu Qingfeng dingin dan sangat kuat. Namun dalam hatinya, dia mengeluh. Kekuatannya tidak sebanding dengan lawannya, dan Yu Kong dari pihaknya sendiri telah ditangkap. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Maksudku sangat jelas. Aku ingin membawa pergi si kecil ini. Hari ini, aku ingin melindunginya. Kota Yunxia berutang budi padanya. Wang Zhenwei sangat lugas, tetapi kata-katanya menyisakan sedikit kelonggaran. Liu Qingfeng bukanlah orang bodoh. Makna yang disampaikan Wang Zhenwei sangat jelas. Zichen dapat hidup hari ini karena Liu Qingfeng dapat melindunginya hari ini, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi besok. Liu Qingfeng memahami logika ini, tetapi jika dia benar-benar menunggu sampai besok, Zichen akan benar-benar menjadi Zichen, dan barang-barang di tubuhnya pasti sudah diambil oleh Wang Zhenwei. Dia tidak bodoh, dan pihak lain juga tidak bodoh. Leluhur bela diri mengejar seorang kultifator alam ki sejati, dan dia bahkan telah menggunakan langkah terbang. Jelas bahwa dia punya rencana. Pihak lain telah melindungi Zichen, dan itu tidak sesederhana bantuan. Tidak, ini urusan leluhur bela diri kita. Jika kau bersikeras ikut campur, aku hanya bisa berasumsi bahwa kau bersedia memulai perang dengan leluhur bela diri kita, kata Liu Qingfeng tegas. Liu Qingfeng, apakah kamu ingin mati hari ini? Wang Zhenwei sangat marah. Semakin Liu Qingfeng bersikeras, semakin dia merasa bahwa ada sesuatu yang penting pada Zichen. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Adapun Zichen, dia tampak sangat tenang. Kedua belah pihak saling menyerang, mengincar benda-benda di tubuhnya. Dia tahu betul hal ini, tetapi apa yang dimilikinya. Tidak ada apa-apa selain baju besi hitam yang rusak. Itu adalah susunan esensi pertahanan yang diberikan kepadanya oleh Tetua Agung. Saat itu, Tetua Agung telah memberikannya kepadanya dengan santai dan tidak mengatakan bahwa itu adalah harta yang berharga. Meskipun Zichen menduga bahwa mereka menginginkan baju besi hitam itu, dia tidak berani memastikannya. Pada saat ini, hidup dan matinya telah diputuskan. Wang Zhenwei telah melindunginya, dan pasti akan mengambil baju besi hitam itu. Adapun besok, orang-orang Marsial Ancestor akan langsung menghancurkannya. Jika Wang Zhenwei tidak melindunginya, maka dia akan mati sekarang. Cepat atau lambat, dia akan mati. Hanya masalah apakah itu sehari kemudian atau sehari sebelumnya. Daripada menyerahkan hidupnya kepada orang lain, Zichen lebih suka mengambil risiko. Dia berani bertaruh bahwa baju besi hitam itu bukanlah yang mereka inginkan, dan tidak sekuat itu. Tepat saat dia berpikir, kedua belah pihak menyelesaikan diskusi mereka. Pada akhirnya, mereka tidak menyerang, dan Liu Qingfeng yang lebih lemah berkompromi. Tidak ada gunanya menyerahkan nyawa demi sebuah barang. Baiklah, hari ini aku akan memberimu muka, Wang Zhenwei. Jika itu orang lain, aku tentu akan melawan mereka, kata Liu Qingfeng dingin, memberi dirinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Di kejauhan, meskipun anak-anak Marsial Ancestor tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berbicara. Baiklah, Qiong R, bawa Zichen pergi. Sedangkan untuk sampah itu, kau bisa membiarkannya pergi, kata Wang Zhenwei acuh tak acuh. Wang Qiong juga melihat perkembangan situasi tersebut. Dia tahu bahwa Zichen memiliki harta yang berharga, jadi dia langsung berjalan ke arah Zichen. Mata Zichen berkedip-kedip. Jika dia dibawa pergi oleh Wang Qiong, hidupnya akan jatuh ke tangan pihak lain. Huff, bocah nakal, anggap saja dirimu beruntung. Wang Qiong mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Zichen lolos begitu saja. Dia akan membunuhnya cepat atau lambat. Zichen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap ke arah pihak lain. Jarak di antara mereka semakin dekat. Pupil mata Zichen mengecil dan dia memutuskan, sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengamuk melonjak. Liu Qingfeng benar-benar menyerang saat ini. Tangannya yang besar bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan langsung melesat ke arah Zichen. Aura yang mengerikan melonjak keluar dan niat membunuh yang deras muncul. Telapak tangan yang besar membawa kekuatan yang tak terkalahkan saat bergerak maju. Ia bertekad untuk membunuh Zichen dalam satu serangan. Liu Qingfeng telah menyerang, tetapi itu adalah serangan diam-diam. Ini diluar dugaan semua orang. Liu Qingfeng, beraninya kau. Ekspresi Wang Zhenwei berubah. Dia tidak menyangka Lin Fan begitu tidak tahu malu. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Serangan Imperial Sky Warrior bisa mengenainya dalam sekejap. Huff, Wang Zhenwei, masalah leluhur bela diriku bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Liu Qingfeng mendengus dingin dan telapak tangannya bergerak lebih cepat dan lebih ganas. Ledakan. Aura yang kuat menyerbu ke arahnya dari belakang. Wang Kiong tanpa sadar menghindar ke samping. Kemudian, telapak tangan besar itu bergerak ke arah Zichen untuk mencengkramnya. Pada saat ini, Zichen telah mengambil keputusan. Tepat saat telapak tangan itu benar-benar menyelimutinya, tubuhnya berkelebat dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke medan petir. Gemuruh. Cahaya telapak tangan itu berkedip-kedip seperti kepalan tangan. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar. Energi yang tak terbatas melonjak dan menimbulkan malapetaka. Ruang mulai terdistorsi dengan hebat. Serangan kuat dari Imperial Sky Warrior sangat mengerikan. Tubuh Wang Kiong berubah menjadi sinar cahaya hijau dan dia terus mundur, nyaris menghindari dampak gelombang kejut. Seluruh ruangan bergetar. Tempat di mana kelima jari terkepal menghasilkan suara gemuruh yang keras. Energi yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan, memancarkan aura yang merusak. Dengan serangan sekuat itu, belum lagi seorang pendekar alam energi sejati, bahkan seorang pendekar alam energi sejati akan mati tanpa tempat penguburan. Energi deras itu berangsur-angsur menghilang dan langit serta bumi kembali sunyi. Ruang yang terdistorsi itu kembali normal. Namun, tempat di mana Zichen berdiri sebelumnya kini kosong. Seolah-olah dia telah diledakkan hingga lenyap oleh serangan Imperial Sky Warrior. Zichen Wang Sianer berseru. Wajah cantiknya memucat dan air mata mengalir di pipinya. Jelas, dia mengira Zichen telah diledakkan menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Liu Qingfeng juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wajar saja jika dia bisa membunuh lawannya dengan satu serangan. Namun, Liu Qingfeng tidak menyangka bahwa serangannya akan mampu menghancurkan lawannya hingga tak bersisa. Mungkinkah benda itu benar-benar tidak ada di tangannya? Pada saat ini, Liu Qingfeng juga ragu-ragu. Dia melancarkan gerakannya. Telapak tangannya menyelimuti Zichen, tetapi pada akhirnya, ketika Zichen melesat ke wilayah petir, dia menghalangi pandangan semua orang. Adapun Wang Zhenwei dan yang lainnya, semua perhatian mereka tertuju pada Liu Qingfeng. Mereka tidak melihat ke arah Zichen. Oleh karena itu, tidak seorang pun melihat Zichen melesat ke medan petir. Tidak mungkin. Berdasarkan penampilannya selama ini, tidak mungkin dia akan hancur berkeping-keping. Liu Qingfeng mengeluarkan teriakan aneh. Dia mengetukkan kakinya dan bergegas ke medan petir. Liu Qingfeng, beraninya kau mempermainkanku. Wang Zhenwei berteriak dengan marah dan menyerbu ke dalam wilayah petir. Tidak. Wang Xianer patah hati dan air mata mengalir di wajahnya. Sepanjang perjalanan, Zichen telah merawatnya dengan baik dan menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Dia bahkan berjanji kepadanya bahwa begitu mereka diselamatkan, dia akan membawanya kembali ke kota Yunxia dan melindunginya dari pengejaran. Tapi sekarang, dia telah diledakkan hingga tak ada apa-apa. Mata Wang Xianer berkaca-kaca. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Wang Kiong buru-buru menopangnya dan berkata, Adik kecil, kamu adalah orang pilihan surga. Dia hanyalah orang tidak penting yang menggunakan beberapa trik kecil untuk hampir menyakitimu. Dia pantas mati. Mengapa kamu begitu sedih? Uhuh. Tidak apa-apa jika Wang Kiong tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengatakannya, Wang Xianer akan lebih sedih lagi. Dia cukup pintar untuk mengerti apa yang dimaksud Wang Kiong, tetapi tidak pantas baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Dia masih berpikir untuk memohon pamannya untuk menyelamatkan Zichen setelah meninggalkan tempat ini. Dua ahli alam langit kekaisaran bergegas ke Medan Petir satu demi satu. Yuan Ki pelindung menyebar, mendukung ruang yang stabil bagi mereka berdua. Guntur dan kilat jatuh, tetapi tidak dapat menghancurkan perisai cahaya pelindung mereka. Setelah mereka berdua masuk, mereka memeriksa sekelilingnya. Menurut mereka, Zichen seharusnya mati di sini. Namun, setelah maju ratusan meter, mereka tidak menemukan jasad Zichen. Mungkinkah dia diledakkan hingga tak ada apa-apanya? Liu Qingfeng ragu-ragu saat ini. Dia tidak yakin apakah harta karun itu ada bersama Wang Kiong. Jika ya, mustahil baginya untuk diledakkan hingga tak bersisa. Namun jika tidak, tidak masuk akal jika Wang Kiong tidak mati setelah diburu berkali-kali. Wang Zhenwei tidak mengatakan apa-apa dan terus terbang ke depan. Dia tidak percaya bahwa Wang Kiong telah mati. Liu Qingfeng mengikutinya. Keduanya maju ratusan meter. Guntur dan kilat di kedalaman semakin kuat dan ganas. Keduanya tidak tahan lagi. Di area ini, mereka berdua tidak lagi mencari mayat. Sebaliknya, mereka mencari hal-hal yang bisa ditinggalkan. Seluruh medan petir dipenuhi Guntur dan kilat. Belum lagi ahli alam ki sejati, bahkan jika mereka mati, tidak akan ada mayat yang tertinggal. Mereka akan diledakkan menjadi ketiadaan oleh Guntur dan kilat. Tidak mungkin. Liu Qingfeng tidak percaya pada ajaran sesat. Ia terus maju. Kali ini, ia pergi ke daerah yang dapat menahan Guntur dan kilat. Jika ia melangkah lebih jauh, Guntur dan kilat akan merenggut nyawanya. Ia terus mencari di daerah ini, dengan hati-hati, tidak membiarkan satu sudut pun terlewat. Sayangnya, tetap saja tidak ada apa-apa. Mungkinkah lelaki tua itu benar-benar tidak memberikannya kepadanya, atau lelaki tua itu tidak memilikinya? Liu Qingfeng ragu-ragu saat dia berjalan keluar dari medan petir. Ketika Wang Zhenwei mendengar gumaman Liu Qingfeng, dia mendengus dan berkata, kapan leluhur bela dirimu pernah bisa diandalkan. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Dia sudah menyerah mencari. Liu Qingfeng tidak mau menyerah. Dia melihat sekeliling lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa pergi dengan enggan. Di luar, semua orang sudah menunggu. Ketika mereka melihat mereka berdua keluar, dan Zichen tidak muncul, mata Wang Xianer kembali memerah. Ayo pergi. Wang Zhenwei menghela nafas. Ini takdir. Bocah itu akan tamat hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak. Aku tidak percaya dia akan mati. Dia tidak akan mati. Wang Xianer bergegas keluar dari medan petir seperti orang gila. Tetapi dia ditangkap oleh Wang Kyung. Bawa Xianer kembali. Setelah kejadian besar itu, orang tuamu sangat khawatir. Orang-orang kota Yun Xia telah pergi. Orang-orang leluhur bela diri hanya bisa pergi dengan enggan. Perburuan terhadap Zichen telah berakhir. Semua orang sudah pergi. Hanya beberapa mayat yang tergeletak di tanah. Wang Xianer menoleh tiga kali dengan pandangan enggan. Dia bergumam. Aku akan kembali menemuimu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.